Pendekar Pemetik Harpa Jilid 7 Aku pun tidak suka memandang tinggi jabatan dan kekuasaan. Tapi lebih mending kalau dia seorang rakyat jelata, jelaka adalah kalau dia dicurigai sebagai kaum pemberontak. Kalau adik San menikah dengan dia bukankah dia bakal ketimpa marah bahaya sampai di sini Leong Seng Bu melirik In Hujin lalu meneruskan dengan merendahkan suara, kali ini Paman Ada memberi kisikan sebuah rahasia kepada aku. Katanya kerajaan sedang siap-siap turun tangan kepada keluarga To'an, waktunya tidak akan lama. Lebih celaka lagi, To'an Kiam Ping Seng pangeran ini tidak tahu diri, dia bergaul dengan berbagai aliran kaum persilatan, malah secara diam-diam juga ada mengikat hubungan dengan Kim Tsu Che Chu yang bercokol di luar Ganbun Ko'an. Baginda sedang memerintahkan Paman untuk mengutus jago-jagonya pergi ke sana mengumpulkan data-data dan bukti bahwa keluarga To'an memang nyata berkomplot dengan kaum pemberontak. Tapi lantaran agresi Watsu sehingga situasi cukup genting di perbatasan, mungkin persoalan ini tertunda untuk sementara waktu lagi. Oh, jadi karena perintah rahasia baginda itu, maka Pamanmu khawatir mungkin aku juga bisa keserempet perkara, demikian ujarin hujin. Paman ada maksud untuk menjemput adik San pulang saja dan cepat-cepat dinikahkan lebih baik. Dari omongan Paman dapat ku rasakan bahwa dia sudah punya calon pilihannya. Siapa calon pilihannya Paman tidak jelaskan, aku tidak enak tanya. Tapi Paman ada menulis sepucuk surat untuk Bibi, mungkin dalam surat dia ada menyinggung soal ini. Apa Bibi ada maksud untuk membaca surat itu? Baiklah, mari serahkan aku. Tolong suruhlah pelayan memasak kuah untukku, kau tak usah repot-repot meladeniku lagi. Tampak sikap kikuk dan risi liong sengbu, dengan tawa lucu segera dia mengiakan terus mengundurkan diri. Waktu In Hujian buka surat itu dan membacanya, isi surat memang membicarakan soal pernikahan insan, tapi calon menantu yang dia penuju iju seru berada di luar dugaannya. Ternyata suaminya atau Paman liong sengbu berpendapat supaya putrinya insan dikawinkan dengan keponakannya liong sengbu. Dikatakan dalam surat itu, bahwa insan memang putrinya, dalam arti kedudukan sekarang terhitung adik liong sengbu, tapi betapapun mereka dari dua marga yang berbeda, jadi berikutnya mereka masih boleh juga terikat sebagai suami istri. Dikatakan pula bahwa seng ponakan yang satu ini, elak akan mewarisi kedudukannya, betapa. Baiknya kalau hubungan famili ini lebih dekat lagi dengan ikatan pernikahan ini. Tapi dalam pendapat In Hujian justru berbeda, dia tidak merasakan kebaikan dari pernikahan ini, bukan karena dia khawatir melanggar peradatan atau tingkatan, tapi dari pengalaman hidupnya sendiri yang serba merana ini, dia merasakan soal pernikahan ini tidak boleh terjadi. Di dalam keluarga liong, lahir batinnya boleh dikata terpukul amat berat. Apalagi watak putrinya menuruni sifat bapaknya, sebagai seorang ibu dia cukup tahu perangai putrinya ini. Sungguh tak berani dia membayangkan apa jadinya bila putrinya betul-betul menjadi nyonya muda keluarga liong. Apalagi putrinya itu katanya sudah punya idaman hati. Setelah In Hujian sudah menghabiskan semangkok bubur, dengan alasan memberi salam liong sengbu datang pula dan ajak ngobrol pula padanya. Tanyanya, apakah bibi sudah membaca surat paman? Sudah, sahut In Hujian tawar, tiada apa-apa hanya surat biasa. Karena tadi bilang tidak tahu apa isi surat itu, maka liong sengbu hanya menyengir saja mendengar jawaban In Hujian, sudah tentu dia tidak berani membongkar jawabannya yang bohong. Tapi dasar mukanya tebal dia masih berkata, mengenai soal adik San, paman ada memberi petunjuk kepadaku. Petunjuk apa paman ada bilang, bila bibi mau pergi sendiri membawa adik San pulang, dia pun setuju. Beliau malah suruh aku menemani bibi. Kalau bibi merasa ripuh, boleh tulis surat saja anak buah paman akan membawanya ke sana bersamaku menjemput adik San kemari. Aku masih sakit, tak mungkin menempuh perjalanan, biarlah tunggu setelah penyakitku semibuh saja. Liong sengbu tidak berani terlalu mendesak, katanya, setelah penyakit bibi semibuh juga baik, tapi, dua-tiga hari lagi keponakan akan keluar, paman memberi tugas kepadaku. Kau boleh pergi, sekembalimu nanti mungkin penyakitku juga sudah sembuh. Maka hari kedua, Liong sengbu meninggalkan rumah. Seng waktu berselang dengan cepat tanpa terasa sebulan telah lalu, kabar yang tersiar di luar semakin kalut, konon pasukan Watsu sudah menduduki gambun koan, sementara Taitong sudah dikepung busuh. Kini Inhujin membuang segala kekhawatiran, hatinya yang gugup malah menambah baik kesehatannya, entah itu untuk sementara, tapi dia sudah bisa berjalan cepat, maka seorang diri dia terjun pula di Kangou, berangkat ke Taitong yang dilanda kecamuk peperangan. Tak nyana di rumah Inhauu dia tidak menemukan putrinya, tapi bersuah dengan Tan Chok Sing yang membawa barang peninggalan dan warisan Inhauu kepada putrinya. Mengawasi golok dan pedang pusaka yang ditaruh di meja oleh Tan Chok Sing, pikiran Inhujin melayang-layang terutama Cheng Bing Pohyam, teringat akan cerita Liong Seng Bu mengenai pangeran keluarga Toan, hatinya semakin risau. Terima kasih, kau telah membawa barang peninggalan ayah Sanji kemari, ujar Inhujin, aku pun datang mencarinya. Sayang kita terlambat, entah kemana dia sekarang. Lalu bagaimana sebaiknya? Ingin aku mohon Tukbo wakilkan putrimu menerima golok pusaka, pedang pusaka dan buku pelajaran ilmu golok ini. Pasukan musuh sudah mundur, Taitong boleh dikata untuk sementara akan aman, cepat atau lambat putrimu pasti akan kembali, demikian pendapatan Tan Chok Sing. Lalu kau mau kemana? Tanyain Inhujin. Kupikir hendak mencari Kim Tsu Chai Chu. Kau mau mencari Kim Tsu Chai Chu. Apa kau kenal dia? Ada seorang teman yang kenal dia. Dia berpesan padaku, jikalau tidak berhasil menemukan putrimu, boleh aku pergi ke markas Kim Tsu Chai Chu untuk berteduh di sana sementara waktu. Kemungkinan Kim Tsu Chai Chu bisa membantu untuk mencari tahu jejak putrimu. Siapakah temanmu itu? Tanyain Inhujin melenggong. Dari mana dia tahu kalau kau datang ke Taitong hendak mencari putriku? Bukan aku memberitahu kepadanya, malah dia yang memberitahu kepadaku. Dia tahu aku bertujuan ke Taitong, maka dia tanya padaku apakah tahu kalau di Taitong ada orang Intai Hiap. Kukatakan aku tahu, tapi aku tidak ceritakan padanya bahwa aku pernah bertemu dengan L.N.Tai Hiap. Maka dia lantas titip pesan itu untuk putrimu. Inhujin menjadi heran, pikirannya tergerak. Segera dia bertanya pula, apa dia teman anak San? Kau belum kasih tahu siapa si dan namanya? Dia bernama Toan Kiyamping, seorang pangeran dari keluarga Toan Ditai Li. Dalam perjalanan aku lewat Taiti Li, dalam suatu kesempatan yang kebetulan kami bertemu dan berkenalan. Dia titip pesan apa padamu? Boleh beritahu kepadaku? Sudah tentu boleh. Katanya keluarganya punya hubungan intim dengan keluarga In, maka dia pikir hendak mengundang putrimu ke rumahnya untuk mengungsi. Inhujin manggut-manggut, katanya, betul, keluarga Toan dan keluarga In memang sudah berhubungan intim sejak beberapa generasi. Tapi aku tidak setuju kalau anak San ngungsi ke rumah keluarga Toan. Karena dia tidak menjelaskan alasannya, meski Tan Tsiok Sing merasa heran, tapi dia sungkan bertanya. Kata L.N. Hujin lebih lanjut. Ketiga barang mustika ini, ku pikir tetap harus kau simpan saja untuk sementara, mengapa? Berkat bantuan dan pertolonganmu sehingga untuk sementara penyakitku bisa sembuh. Tapi bibit penyakitnya bila tidak dilenyapkan, penyakit ini suatu ketika pasti akan kumat dan soal waktu belaka hidupku ini. Entah kapan anak San baru akan pulang, maka tidak berani aku menyimpan ketiga barang mustika. Maka sukalah kau titip simpan barang peninggalan ayahnya dan Ceng Bing Tiam ini, elak bila ada kesempatan kau bertemu dengan dia, boleh kau serahkan padanya. Bek, bojangan banyak pikiran, aku yakin penyakitmu akan lekas sembuh. Semoga seperti apa katamu, sebelum bertemu dengan anak San, matipun aku tidak akan bisa meram. Kapan kau akan berangkat, aku tidak ingin membuat repot kau lagi. Syukurlah bahwa pek, bojangan bisa mempercayai diriku, aku amat berterima kasih. Kuharap pek, bojangan membuang segala pikiran yang merisaukan hati, rawatlah penyakit ini dengan sabar dan tekun. Setelah pek, bojangan semibuh betul, baru aku berangkat juga belum terlambat. Sudah tentu in hujin amat terharu, terima kasih dan menyesal pula, katanya, kau memang pemuda yang bajik, jujur dan tulus, hampir saja aku menuduh dan memfitnahmu tanpa junturungan. Tidak boleh menyalahkan pek, bojangan, adalah pantas kalau aku dicurigai. Aku membawa golok entai hiap, pandai main ilmu goloknya lagi. Sebelum bertemu dengan pek, bojangan, di tengah jalan, aku pun dicurigai orang sebagai pembunuh LN Tai Hiap. Siapakah dia tanya LN Hujin? Seorang pemuda sebaya dengan aku, anehnya, dia pun pandai menggunakan ilmu golok keluarga In, lalu dia ceritakan pengalaman dua hari yang lalu, di mana dia bertemu dengan pemuda yang hendak ditolongnya oleh serbuan pasukan kudawat Su, akhirnya dirinya malah yang dilabrak. Mendengar ceritanya In Hujin malah terbeliak senang, namun sikapnya tetap biasa. Untuk ini aku ingin tanya kepada Hujin, adakah entai hiap menerima seorang murid? Merah muka In Hujin, katanya Kikuk, sudah sekian tahun aku berpisah dengan dia, kejadian belakangan ini, aku tidak tahu jelas. Baiklah kalau begitu. Sudilah kiranya Pekbo memberitahu siapa orang yang memfitnah diriku itu. Adakah kau punya seorang teman si Liyong? Tan Chok Sing keplok tangan, baru sekarang dia sadar, katanya, oh, kiranya Liyong Seng Bu? Betul, memang Liyong Seng Bu. Bagaimana kau bisa kenal dia? Maka Tan Chok Sing ceritakan bagaimana dia berkenalan dengan Liyong Seng Bu, belakangan bagaimana mereka menempuh perjalanan dan akhirnya orang turun tangan keji atas dirinya karena hendak merebut barang-barang pusaka yang dibawa nja. Lama In Hujin melongoh akhirnya geleng-geleng, sungguh tak pernah terbayang dalam benaknya bahwa Seng Keponakan ternyata adakah pemuda yang culas dan tamak pula. Lalu katanya, jadi manusia harus bajik terhadap sesamanya, tapi kehidupan kaum persilatan memang penuh liku-liku. Maka selanjutnya kau harus selalu ingat, jangan kau mengemban keinginan hendak mencelakai orang, tapi embanlah. Kewaspadaan untuk menjaga keculasan hati orang lain atas dirimu. Ya, banyak terima kasih akan Petua Pekbo, ucap Tan Chok Sing, sejauh ini aku masih belum tahu orang macam apa sebenarnya Liyong Seng Bu ini, dari sikap dan tutur katanya, kelihatannya dia seorang sekolahan yang sudah mendalam dalam pelajaran buku, namun tak terduga bahwa hatinya ternyata seburuk itu, bahwa dia memfitnah diriku di hadapan Pekbo, tentunya Pekbo mengenalnya dengan baik. Bolehkah Pekbo memberitahu siapakah dia sebenarnya? Tak urung merah pula wajah In Hujin, katanya samar-samar, dia seorang famili jauh, sifatnya memang bangor, biasanya aku tidak menyukainya. Mungkin dia mengincar golok dan buku pelajaran ilmu golok keluarga In itu, maka dia mencelakai kau. Pekbo, ujar Tan Chok Sing, waktu kau masuk kemari tadi, pernah kau perhatikan kedua singa batu yang aneh letaknya itu? Kata In Hujin, singa batu di sebelah kiri dibalik arahnya, sementara singa batu sebelah kanan ditinggali sebuah cap tangan, betul tidak? Betul, dari cap tangan di atas singa batu itu, ilmu silat orang itu memang teramat tinggi. Entah apakah dia musuh besar keluarga In maklum Tan Chok Sing sedang menguatirkan keselamatan insan yang belum pernah dilihatnya, di samping merasa heran juga akan sikap In Hujin. Kenapa setelah melihat keganjilan atas kedua singa batu itu, In Hujin agaknya tidak prihatin akan keselamatan putrinya? In Hujin berkata dengan senyum manis, aku tahu siapa orang yang sengaja main-main dengan singa batu itu, kau tidak usah khawatir, dia adalah seorang teman baik anak san pernah kau dengar nama Kim Tuti Chiang Tem Pakun. Tan Chok Sing berjingkat, katanya, Oh, kiranya Tem Tai Hiap? Aku pernah melihatnya. Di mana kau pernah melihatnya? Di malam In Tai Hiap kena musibah itulah. Terlalu banyak persoalan yang ku katakan tadi, maka hal ini belum sempat ku tuturkan. Menurut cerita In Tai Hiap, lantaran menepati janji undangan dengan Tem Pakun sejak tiga tahun yang lalu, maka dia datang ke KW Ilin. Sebelumnya mereka sudah berjanji untuk bertemu di rumah It Chuking Tian Lui Tinggak. Sayang Tem Pakun terlambat datang tiga hari, waktu aku bertemu dengan dia, In Tai Hiap sudah meninggal. Semula aku masih menaruh curiga, apakah dia sekongkol dengan Lui Tinggak dan Le Hong Tian untuk mencelakai In Tai Hiap? Kalau tidak bagaimana mungkin Le Hong Tian bisa tahu ke mana arah tujuan dan kepergian In Tai Hiap? Mereka sudah mengatur tipu daya dan jebakan untuk mencelakai jiwanya secara keji. In Hu Jain Geleng-Geleng, katanya, Tem Pakun adalah kenalan mati hidup In Hau, bagaimana martabatnya aku tahu jelas, betapa juga dia tidak akan berbuat jahat mencelakai In Hau. Tentang It Chuking Tian Lui Tinggak, memang sudah lama aku mendengar kebesaran namanya sebagai pendekar, tapi belum pernah bertemu. Tapi aku yakin dia pasti bukan Yang Keladi yang mencelakai In Hau. Belakangan aku bertemu dengan Tem Pakun, aku juga tahu bahwa curigaku tidak berdasar dan kenyataan memang keliru. Waktu aku bertemu dengan dia, dia pun sedang dikejar dan dilukai oleh kawanan penjahat yang mencelakai jiwa El N Tai Hiap pula. Badannya terkena beberapa panah beracun, kedua matanya juga buta. Dia memberitahu padaku, katanya dia dijebak dan dicelakai musuh di tempat di mana seharusnya dia berjanji pertemuan dengan In Tai Hiap. Akhirnya bagaimana tanyain Hu Jin Tegang? Ternyata It Chuking Tian Lui Tinggak ada di antara kawanan penjahat itu, langkah mereka semakin dekat, tapi seperti juga keadaan Pekbo sekarang, Tem Tai Hiap yakin Lui Tinggak tidak akan mencelakai dirinya, dia suruh aku lekas melarikan diri, katanya bukan dia kuatir It Chuking Tian akan mencelakai jiwaku, tapi dia kuatir aku terluka oleh anak buah musuh dalam keributan nanti, jelas dia tak mungkin melindungi aku. Bekal kepandaianku pada tiga tahun yang lalu memang berbeda jauh sekali, bukan saja tidak akan mampu menolong Tem Tai Hiap, mungkin bisa merupakan beban dirinya untuk melindungi aku malah. Apa boleh buat, terpaksa aku lari secara diam-diam. Bagaimana akhir kejadian selanjutnya, aku tidak tahu. Aku cukup kenal ilmu pukulan besi yang diyakinkan Tem Pakun. Dari tanda tangan yang ada di atas singa batu itu, jelas adalah peninggalannya. Kejadian selanjutnya tidakkah saksikan, tapi aku bisa membayangkannya. Aku yakin pasti It Chuking Tian berbalik muka kerjasama dengan dan menyikat habis kawanan penjahat itu, malah luka-luka di tubuh Tem Tai Hiapun berhasil dia sembuhkan. Tan Chuk Sing berdiri termangu mendengar analisa In Hu Jin, kau sedang pikir apa tanya In Hu Jin. Aku memikirkan dua persoalan. Pertama, untuk apa Tem Pakun meninggalkan telapak tangan di atas singa batu itu? Sebagai seorang pendekar yang kenamaan, tentunya dia tidak melakukan sesuatu tanpa sengaja. Memang Tem Pakun seorang yang tidak suka berkelakar, bahwa dia berbuat demikian pasti ada sebab dan alasannya, tapi untuk apa sebenarnya, aku juga sukar menebak. Kedua siapa yang membocorkan rahasia pertemuan In Tai Hiap dengan Tem Pakun di KW Ilin? Yang tahu rahasia ini hanya tiga orang In Tai Hiap, Tem Pakun dan Lu Tinggak, kini sudah jelas bukan Tem Pakun, jadi kalau bukan Lu Tinggak pula, lalu siapa? Pucat muka In Hu Jin, suaranya serak gemetar, aku berani tanggung juga bukan Lu Tinggak, tapi kita tidak usah main teka teki sendiri, perkara ini suatu ketika pasti akan jelas duduk. Persoalannya, aku yakin akan datang suatu hari. Aku pasti dapat membekuk orang yang mencelakai dan membocorkan rahasia itu, waktu mengatakan isi hatinya ini, sanubarinya seperti ditusuk semilu sakitnya. Bahwasanya dia sudah tahu siapa orang yang membocorkan rahasia itu, malah rahasia ini bocor lantaran keteledoran dirinya pula sehingga dicuri dengar oleh orang ini. Jadi kalau diusut secara kenyataan, secara tidak langsung dia pun termasuk orang yang membocorkan rahasia ini. Melihat keganjilan air muka In Hu Jin, Tan Ciok Sing kira orang terlalu banyak bicara, sehingga kehabisan tenaga, katanya, pek, bo, kau beristirahat saja. Marilah ku hibur dengan petikan sebuah lagu lagi. Pandangan In Hu Jin tertuju keluar jendela, seperti sedang memikirkan apa-apa, hakikatnya seperti memperhatikan apa yang diucapkan Tan Ciok Sing. Keruan Tan Ciok Sing kaget, dia kira penyakit orang kumat lagi, baru saja dia maju hendak tanya, tiba-tiba In Hu Jin menoleh sambil menegakkan jari telunjuknya di depan bibirnya, memberi syarat supaya dia tidak bersuara. Lalu dia berbisik, ada orang datang, lekas kau sembunyi, aku bisa menghadapinya. Tan Ciok Sing tidak tahu siapa yang datang, memang dia merasa rikuh berada di kamar perempuan, tapi waktu mendesak begini membuatnya bingung, keluar tidak mungkin, lalu di mana dia harus menyembunyikan diri. Lekas In Hu Jin menuding almari pakaian, tanpa banyak pikir Tan Ciok Sing menyelingap masuk ke dalam almari, baru saja dia merapatkan almari, betul juga didengarnya suara lapat iapat datangnya langkah kaki yang semakin dekat, kini menaiki undakan mendorong pintu besar terus masuk ke dalam rumah. Dari langkah kaki yang terdengar bisa diduga yang datang ada tiga orang. Kaget dan malu hati Tan Ciok Sing, pikirnya, dalam keadaan sakit tapi pendengaran In Hu Jin masih setajam ini, dibandingkan dia ternyata aku masih kalah jauh. Begitu memasuki rumah, ketiga orang itu bicara sambil bisik-bisik terus maju memeriksa dan menggeledah tempat-tempat yang mereka lalui. Dengan cermetan Tan Ciok Sing pasang kuping, tiba-tiba didengarnya sebuah suara yang sudah hamat dikenalnya, entah Kim Tu Ti Chiang itu sudah pergi atau belum. Tan Ciok Sing kaget, tapi lantas naik pitam, orang yang bicara ternyata bukan lain adalah Leong Seng Bu. Demikian pula In Hu Jin, dia ketambahan jengkel dan benci. Dia pun sudah mendengar suara percakapan Leong Seng Bu di luar pintu, maka dalam membatin, agaknya Hau Kodi Alembaka memang memberi kesempatan padaku untuk menuntut balas, entah bagaimana bocah keparat ini diantar kemari untuk mengantar kematian. Hektometer, hektometer, memang aku hendak membuat perhitungan kebetulan di ak kemari. Lalu terdengar seorang bersuara agak serak tua, hari itu dia sengaja pamer kepandayan, dikira kita lari kenal gertakannya, kini ku yakin dia takkan mengira kita bakal kemari lagi. Lalu untuk apa dia berjaga-jaga pula di sini? Orang ketiga ikut menimbrung. Tempah kun hanya bernama kosong, kalau ada kesempatan ingin aku menjajal Kim Tu Ti Chiangnya itu. Hari itu hanya ada aku bersama, Ciok Tu Tao, sudah jamat kalau kami gentar menghadapinya. Kini bila kalian bergabung mengeroyok dia, jelas tak usah takut padanya. Mendengar sampai di sini, diam-diamin Hujain dan Tanciok Sing tahu duduknya perkara. Kiranya untuk menakut-nakuti kawanan penjahat ini masuk ke rumah keluarga In, maka sengaja tempat kun meninggalkan bekas telapak tangan itu di atas singa batu, itu berarti dia melindungi keselamatan insan pula. Mendadak Tanciok Sing mengingat sesuatu, di dalam almari jari-jarinya mencetik beberapa kali. Lekas In Hujain dekatkan telinganya di samping almari, didengarnya suara Tanciok Sing selembut nyamuk, mengatakan tentang harpa antiknya yang terletak di atas meja. Maklum Leong Seng Bu pernah melihat harpa antik milik Tanciok Sing ini, dia kuatir orang mengenalinya, maka dia memberi ingat kepada In Hujain. Padahal langkah ketiga orang di luar sudah berada di pekarangan dalam, tak mungkin mereka banyak bicara lagi. In Hujain juga tersentak sadar, pikirnya, harpa ini memang cukup antik, mungkin dia kuatir Leong Seng Bu merusaknya nanti bila bergebrak di sini. Sebetulnya hal ini tidak perlu dibuat khawatir, dia yakin semudah membalik telapak tangan untuk membekuk Leong Seng Bu tapi karena Tanciok Sing berkhawatir, hati-hati sedikit memang juga baik, maka dengan gerakan terburu-buru sekenanya dia menarik secari kain sutra merah terus dilampirkan di atas harpa antik itu. Sementara ketiga orang itu pun sudah dekat dan sedang menuju ke kamar insan ini. Rebah di pembaringan, napas In Hujain sengaja dibuat berat dan tersengal. Kaget dan senang Leong Bu yang berada di luar pintu, serunya, siapa di dalam? In Hujain juga berpura-pura senang dan kaget, katanya dengan napas memburu, apakah Seng Bu di luar? Dengan siapa kau kemari? Leong Seng Bu amat kecewa, katanya dengan laku hormat, betul, memang aku. Bibi, apakah penyakitmu sudah sembuh? Kenapa tidak kau rawat penyakitmu di rumah? Ternyata di akhirah yang ada di dalam kamar adalah insan mendengar suara In Hujain, kedua orang di luar itu juga merasa di luar dugaan, lekas mereka berdiri tegak di luar, katanya, lapor Hujain, hamba Ciok Honggoan dan Satong Hei atas perintah Tetok datang kemari untuk menjemput Siokya pulang ke kota Raja. Tidak tahu bila hujan ada di sini, harap dimaafkan, kedua orang ini adalah dua perwira dari anak buah suaminya Jeyong Bunkong yang berkepandaian paling tinggi. Dalam hati In Hujain berpikir, jikalau aku tidak sakit, bukan soal aku menghadapi mereka. Tapi buat apa aku merendahkan derajat bergebrak dengan mereka, maka dia berkata, Bu Ji, kau masuklah, Ciok Tutau dan Sejong Yin boleh tunggu di luar saja, jangan biarkan orang lain masuk kemari, kedua orang itu mengiakan Sam Lil munduk-munduk. Pelan-pelan Leong Seng Bu mendorong daun pintu, dilihatnya In Hujain sedang rebah di atas ranjang, mukanya pucat bagai kertas, napasnya yang menderu terdengar berat, agaknya penyakitnya kumat dan bertambah berat. Maka legalah hatinya, katanya, Bibi, kenapa kau begini menyiksa diri? Bukankah Bibi sudah aku kasih tahu, Paman sudah mempersiapkan segalanya untuk menjemput adik San pulang, kenapa Bibi harus kemari sendiri? Tan Ciok Sing yang sembunyi di dalam almari menjadi keheranan, bagaimana mungkin Leong Seng Bu ternyata adalah keponakan In Hujain? Memangnya siapa pula Tetok Taijin itu dia yakin dalam hal ini pasti ada latar belakang yang cukup ruwet, terpaksa dia menahan napas mendengarkan lebih lanjut. In Hujain menghela napas, katanya, aku tahu pamanmu pasti mengutus orang membawanya pulang. Tapi dia adalah putri kandungku, sudah tentu aku amat prihatin akan dirinya. Situasi di Tai Tong amat genting lagi, terpaksa aku nekat datang kemari. Tak nyana setiba di sini, San Ji tidak ku ketemukan, penyakitku malah kumat lagi. Leong Seng Bu amat kecewa, katanya, untung bahaya sudah berselang di sini, tak lama lagi adik San mungkin pulang, bagaimana keadaan Bibi sekarang, perlukah ku panggil Tabipu untuk memeriksa? In Hujain pura-pura payah, duduk bersandar di pinggir ranjang, tangannya menggapai ke arah Leong Seng Bu, katanya terputus-putus, penyakitku ini mungkin, mungkin tak bisa sembuh lagi. Kau, kemarilah kau, aku, aku hendak bicara dengan kau. Leong Seng Bu mengiakan sambil menghampiri, tiba-tiba matanya melirik ke arah toilet, dilihatnya sebuah harpa kuno yang ditutupi selembar kain merah sutra, harpa kuno itu sendiri tidak dia lihat tapi dari bentuknya dia bisa memperkirakan barang apakah di bawah kain merah sutra itu, jelas bukan perabot yang biasa dibuat dan dan anak gadis, sekilas timbul rasa curiganya, tiba-tiba dia ulur tangan menyingkap kain sutra merah itu, segera dia mengenali harpa kuno milik Tan Cio Ksing itu. Tahu gelagat jelek tapi Leong Seng Bu masih mampu menenangkan hati, katanya, kiranya juga bibi suka main harpa. Selama ini belum pernah aku tahu. Aku kesepian dalam menunggu sembuhnya penyakit ini, kadang-kadang timbul rasa isengku maka ku gunakan harpa ini untuk menghibur hati. Pandangan Leong Seng Bu menjelajah seluruh isi kamar, dirasakan tiada mungkin orang sembunyi di kamar ini, pikirnya, kalau Tan Cio Ksing tidak pernah kemari, bagaimana mungkin harpa miliknya berada di sini? Entah dia sudah pergi? Lebih baik aku berhati-hati, lalu dia mundur beberapa langkah, katanya, ada sesuatu yang lupa ku beritahu kepada mereka, segera aku kembali. Melihat sikap orang yang agak ganjil sudah tentu Inhujan tidak membiarkan pergi, katanya, baiklah, lekas kau. Kembali, menanti orang sudah putar tubuh dan berjalan hampir mendekati pintu, mendadak dengan tenaga sikut menahan ranjang, Inhujan mencelat bangun dan meluncur terapung, seperti burung elang menyambar kelinci, sekali tangan terulur dia cengkram tulang pundak Leong Seng Bu. Karuan Leong Seng Bu menjerit kesakitan, teriaknya, Bibi, kau, jangan bersuara, desis Inhujan di pinggir telinganya, berani kau berteriak, segera ku cabut nyawamu. Sengaja Inhujan juga mengeluh sekali, lalu katanya, Papa aku berdiri, jangan takut, aku hanya kebentur sedikit, tidak apa-apa, kata-katanya yang terakhir dia tujukan kepada dua orang yang berjaga di luar. Sesaat lagi Inhujan pasang kuping, didengarnya kedua orang itu tidak putar balik, maka legalah hatinya. Segera dia tekan urat Nadil Leong Seng Bu, lalu menyeretnya mendekat ke ranjang. Bibi, kata Leong Seng Bu suaranya lirih lembut, keponakan tidak pernah berbuat salah terhadapmu. Ada urusan yang ingin ku tanya kepadamu, kau harus menjawab terus terang. Masa keponakan berani menipu Bibi? Perkataanmu ini justru telah menipuku. Perjanjian Inhujan dengan Tempakundi Kweilin, bukankah kau yang membocorkan kepada pamanmu, lalu mengatur tipu daya menjebak mereka serta mencelakai jiwa mereka pula? Leong Seng Bu berjingkat kaget, serunya, Bibi, kau, apa katamu? Hakikatnya aku tidak tahu menahu soal itu. Hari itu kau mencuri dengar pembicaraan kami, kau kira aku tidak tahu. Tapi waktu itu aku masih belum ada keputusan untuk meninggalkan keluarga Leong, tak pernah ku duga pula bahwa kau akan berbuat sejahat ini, maka aku diam saja tidak bertindak padamu. Aku paling benci bila ditipu. Orang, jikalau kau mau berterus terang, mungkin aku bisa mengampuni jiwamu. Terbetik setitik harapan, kata Leong Seng Bu, harap Bibi maklum, bukan keponakan berani ngapusi kau, semua ini adalah putusan dan perintah paman sendiri. Baik, teruskan, desak Inhujin menahan amarah, kau, kenapa kau mencelakai Inhau? Kenapa pula kau memfitnah Tan Siok Seng? Bibi, bukan aku yang mencelakai Inhau, paman yang punya maksud jahat ini. Ai, yang benar paman juga bermaksud baik terhadapmu. Sebagai tetok hujin, kalau Bibi masih ada hubungan dengan Inhau, merah pada muka Inhujin, dan peratnya melotot, aku tidak pingin mendengar obrolannya, lebih penting kau bicara secara jujur. Tan Siok Seng yang mendengarkan sampai di sini di tempatnya sembunyinya berpikir, jadi Inhujin sudah nikah lagi, jadi sekarang dia adalah nyonya besar. Coba saja dia masih kemaru kehidupan serba berkecukupan atau membela dan membalas kematian Inhau. Keponakan sejak kecil memperoleh banyak kebaikan paman, mana berani aku main sembunyi, apa yang ku dengar semuanya sudah ku laporkan padanya, tapi aku tidak mengira bila paman bisa bertindak sejauh itu untuk mencelakai Inhai Hiap. Tidak perlu kau memela diri, aku tidak sabar lagi mendengar obrolanmu. Ya, baiklah ku perpendek saja. Setelah paman tahu akan hal ini, segera dia mengutus orang memberitahu kepada Hek Chiok Ceng Ceng Cule Chun Hong, Ie Chun Hong yang bergelar si Raja Golok itu. Ada sangkut paut apa dia dengan pamanmu. Sudah lama dia ingin bekerja demi kepentingan kerajaan, maka sering dia berhubungan dengan paman, tapi bibi sendiri tidak pernah tahu. Paman menugaskan Ie Chun Hong mengatur rencana untuk mencelakai jiwa Inhai Hiap. Tapi Ie Chun Hong di samping licik dan culas ternyata dia cukup licin pula, dalam melaksanakan tugasnya sendiri tidak mengunjuk diri. Kebetulan waktu itu datang seorang tokoh yang berkepandaian tinggi bernama Le Hong Tian, konon tokoh Li Hai ini ada bermusuhan dengan Inhai Hiap, maka Ie Chun Hong lalu mengatur muslihat serta mengundang seorang temannya yang lain bernama Siang Po San untuk membantu Le Hong Tian, di samping itu masih ada pula orang-orang Tok Liyong Pang semuanya meluruk ke KWIIN di sana mereka melaksanakan rencana jahat itu. Semua ini baru kedengar laporan Le Chun Hong kepada Paman setelah peristiwa itu berselang satu bulan. Bagaimana mereka turun tangan, secara terperinci aku tidak bisa menjelaskan. Inhujan teringat suatu hal, tanyanya, Ie Chu Qing Tian tidak sekongkol dengan kalian? Liyong sengbu melengat, pikirnya, Eh kenapa perempuan busuk ini menaruh curiga terhadap Ie Chu Qing Tian malah, atau sengaja hendak mengorek keteranganku? Berapa banyak yang dia ketahui? Ada atau tidak? Kenapa tidak bicara Inhujan mendesaknya pula? Padahal Tan Chok Sing sedang pasang kuping mendengarkan, tanpa terasa dia menghela nafas enteng. Betapa licik dan cerdik Liyong sengbu mendengar suara hlaan nafas ini, otaknya yang encer segera berputar, pikirnya, Bocah itu pasti sembunyi dalam kamar ini, meski aku tidak tahu di mana dia sembunyi. Pasti dia pula yang memberitahu kejadian yang mengakibatkan kematian Inhujan. Betapa lihai dan sempurna rencana yang diatur Paman dengan Ie dan Le Bertiga, tidak heran kalau Bocah ini sampai, menaruh curiga terhadap Itchuking Tian, pertanyaan perempuan busuk ini menitik beratkan ke persoalan ini, pasti Bocah itulah yang ingin tahu. Baiklah, kutipu mereka pula dengan melimpahkan kesalahan kepada orang, sengaja dia ragu-ragu dan pelegak-peleguk, katanya, Bibi, maksudmu? Itchuking Tian Lui tinggak, katamu suka bergaul dengan kaum persilatan, memangnya kau tidak pernah mendengar nama besarnya. Leong Seng Bu pura-pura teringat, katanya, Oh, ya, teringat aku sekarang. Itchuking Tian Lui tinggak memang ikut merencanakan muslihat itu, malah dialah yang menjadi biang keladinya. Siapa yang memberitahu kau akan hal ini? Secara kebetulan ku dengar pembicaraan Paman dengan utusan Ie Cheng Chu. Apa yang mereka bicarakan? Paman berpesan pada orang itu bahwa Itchuking Tian Lui tinggak adalah orang kita sendiri. Supaya mereka tidak usah takut dan jari padanya, setiba di KW Ilin boleh berunding dengan dia. Ku dengar orang itu berkata, Kalau demikian, Inhawu janji bertemu dengan Tempakun di rumah Lui tinggak, bukankah berarti mereka masuk jaring sendiri? Apa betul kau mendengar mereka bicara demikian? Aku tidak percaya bahwa Itchuking Tian sehaluan dengan kalian. Kalau Bibi tidak percaya aku tak bisa berbuat apa-apa. Tapi memang waktu itu aku dengar bicara demikian. Dan akhirnya bagaimana kebetulan aku lewat dan mendengar pembicaraan ini, tak berani aku mencuri dengar lama-lama di luar kamar, bagaimana akhir pembicaraan mereka, aku tidak tahu. Intai Hiap sudah jadi korban, kalian masih belum puas, kenapa bocah sitan itu juga kalian kejar? Karena hanya dia saja yang tahu akan kematian Intai Hiap, golok dan buku pelajaran ilmu golok milik Intai Hiap berada di tangannya. Aku ingin rebut kembali barang-barang itu dan serahkan kepada Adi San. Jadi kau ini agaknya berbudi dan baik hati terhadap kami ibu dan anak. Bibi, jangan salah paham bila keponakan bicara terus terang. Tindakan Paman kali ini memang agak kejam, tapi kenyataan adalah demi kepentingan. Paman sekarang adalah Kiu Buntetok, tak lama lagi bakal naik pangkat, sebagai istrinya kedudukanmu akan ikut naik setingkat pula. Bahwa Paman menyingkirkan Inhau, adalah mengharap kau bisa hidup tenang dan tenteram di dalam keluarga liong kita sampai hari tua. Hampir meledak dada Inhujin, damperatnya dengan kertak gigi, binatang, kalian Paman dan keponakan memang hewan. Aku telah salah melangkah, menyesal juga sudah terlambat, meski jiwaku harus melayang, sakit hati ini harus kutuntut pada dirimu, tiga jari tangan kanan menekan urat nadi, sementara telapak tangan kiri pelan terangkat hendak menepuk batok kepala orang. Keruan serasa terbang arwah liong sengbu, ingin dia minta tolong, tapi dia insafs bila berteriak mungkin jiwanya mati lebih cepat. Pada saat kepepet ini tiba-tiba timbul akalnya, serunya, bibi, tidak jadi soal aku mati, kuatirnya adik san. Telapak tangan Inhujin tinggal satu dim di atas kepalanya, mendengar kata-katanya segera dia berhenti, tanyanya, anak san sudah tidak berada di taitong, memangnya kalian bisa berbuat apa atas dirinya. Terus terang, Paman mengutus beberapa kelompok orang kemari. Dua hari yang lalu adik san menyamar laki-laki keluar. Dari taitong, orang kita sudah mengikuti jejaknya, untuk membuktikan laporan ini, maka bersama ciok dan san kedua anak buah Paman aku kemari memeriksa. Bibi, kau boleh membunuhku, kau sendiri pun tak akan bisa lolos. Adik san ketangkap orang kita, Paman pasti akan membunuhnya juga untuk menuntut balas sakit hatiku. Bibi, kau masih bisa berpikir secara sehat, kau harus memikirkan untung ruginya. Kalau Bibi tidak ingin pulang ke damping Paman, boleh kau lari ke tempat yang jauh, meski Paman marah takkan bisa berbuat apa-apa. Inhujin menjadi ragu dan merandek setelah mendengar bujukan Liong Sengbu. Urat Nadi Liong Sengbu sebetulnya tertekan oleh tiga jari Inhujin, tiba-tiba dirasakan olehnya jari-jari itu rada gemetar, tenaga tekanan juga rada mengendor, ini menandakan bahwa hatinya terguncang. Pada detik menentukan mati hidup ini, tiba-tiba timbul setitik harapan, sudah tentu Liong Sengbu tidak sia-siakan kesempatan ini. Segera dia merendahkan pundak sambil meronta sekuatnya sehingga terlepas dari cengkraman Inhujin, malah dua jarinya balas menutup. Memang Inhujin sedikit teledor sehingga berbalik kena kecundang. Dulu, dia pernah mengajar kungfu kepada Liong Sengbu, dikiranya kepandaian Liong Sengbu yang terbatas ini, pasti takkan lolos dari tangannya. Diluar taunya bahwa sejak tiga tahun yang lalu Liong Sengbu pernah merebut beberapa lembar tulisan pelajaran Bu Bing Kiam Hoat Karya Tio Tan Hong dari tangan Tan Cio Ksing. Walau yang diperolehnya tidak lengkap, tapi berdasar kecerdikannya sendiri selama tiga tahun ini dia pelajari dengan tekun, di kota raja dia sering ajak adu kepandaian dengan jago-jago silat pamannya, maka kepandaiannya sekarang sudah jauh lebih tinggi. Tapi di hadapan Inhujin dia berpura-pura rendah. Perasaan Inhujin sedang tergoncang, tak terpikir olehnya bahwa sang tawanan bakal berontak, karena tidak siaga tahu. Tahu jalan darah di dadanya kena ditonjok sekali, seketika dia rasakan badannya kesemutan. Kunyuk kurang ajar, hardik Inhujin, sekaligus telapak tangannya terbalik, telapak tangannya mengiris keluar dengan sisa tenaganya, maka terdengar suara berak yang cukup keras, Liong Seng Bu kena digetar sung sang sumbel oleh tenaga pukulan ini, badannya menumbuk daun pintu. Biang tahu-tahu daun pintu ditendang terpentang dari luar. Baru saja Liong Seng Bu hendak berteriak minta tolong, kedua perwira yang datang bersamanya itu sudah menerjang masuk. Ternyata kedua orang ini hanya mengiakan saja atas perintah Inhujin, sengaja dengan langkah berat berjalan pergi lalu ngeluyur balik dengan langkah ringan, serta mendekam di luar pintu mencuri dengar pembicaraan di dalam kamar, mereka maklum Jiwa Liong Seng Bu berada di genggaman Inhujin, maka tak berani mereka bertindak gegabah, baru sekarang tanpa pikirkan akibatnya mereka menerjang masuk. Meski dalam keadaan sakit, betapapun kepandaian dan lewekangin hujan masih lebih tinggi dibanding Liong Seng Bu, cukup dia memutar tiga kali hawa murni dalam tubuh, hiatu yang tertutup sudah lancar kembali. Namun karena ini dia cukup memeras tenaga, meski hiatu yang tertutup sudah bebas, tapi badan bagian bawah masih dalam keadaan lumpuh. Sambil memapah Liong Seng Bu, Chiok Hong Goan berkata, Kong Cu tidak apa-apa, tidak apa-apa, seru Liong Seng Bu sengit, lekas kalian bekuk perempuan busuk itu. Kurang ajar, siapa suruh kalian masuk, lekas enyah dari sini, bentakin hujan. Tawar suara Satong Hei, hujan sedang sakit, jangan mengumbar amarah. Harap hujan ikut kami berangkat ke kota raja saja. Siapa hujan kalian itu, damperat in hujan, pulanglah kalian dan beritahu kepada Liong Bunkong, aku tidak akan kembali pula ke rumah keluarga Liong. Satong Hei menyeringai, katanya, kalau kau tidak sudah jadi Liong hujan, maka jangan kesalahkan kalau kami bertindak kepadamu, sembari bicara kakinya melangkah maju mendekat di pinggiran Jang Ing hujan. Tiba-tiba Liong Seng Bu teringat, teriaknya, awas, dalam kamar ini ada sembunyi seorang lagi. Belum habis dia bicara, Tan Chok Sing tendang almari terus melompat keluar. Saat Tong Hei sedang mengulur tangan hendak mencengkeram min hujan, tiba-tiba dia rasakan angin kencang menyerang dari belakang, ternyata Tan Chok Sing menyerang dengan sejurus tusukan pedang. Memang tidak malu Saat Tong Hei memiliki kepandayan tinggi, dalam keadaan genting ini dia masih sempat membalik tangan menangkap ke belakang, ternyata dengan balas menyerang di alawan serangan musuh, dengan tangan kosong dia hendak merebut pedang pusaka Tan Chok Sing. Jurus Kim Najiu ini mencengkeram ke urat nadi di pergelangan tangan Tan Chok Sing, untung gubing kiam hoat yang diakinkan Tan Chok Sing memang khusus untuk menghadapi serangan secara mendadak serta dapat bergerak mengikuti perubahan yang dihadapinya, segera langkah menggeser berganti posisi, ujung pedangnya melingkar menggaris sebuah bundaran kecil memapas pergelangan tangan lawan lauk terjulur tadi. Cengkeraman luput Saat Tong Hei sekaligus turunkan telapak tangan kiri terus membelah kesikutan Chok Sing. Dengan jurus Jun Hun Kajan, cahaya pedangnya berderai melebar dengan getaran yang menyilaukan, sehingga Saat Tong Hei kena didesaknya mundur dua langkah. Betapapun di dalam kamar menghambat gerak-gerik, sukar untuk mengembangkan kepandayan sejati, sebagai jago tayilik ing Jiao Kang, dengan tangan kosong tak mungkin Saat Tong Hei kuat melawan pedang pusaka Tan Chok Sing. Lekas Chok Hong Goan menubruk maju sambil mencabut golok. Golok Tan Chok Sing bergerak enteng dan lincah, jurus Yan Nio Ho Atsa yang kelihatan sepele ini tiba-tiba dilancarkan menyerang Saat Tong Hei, tapi sasaran yang diincarnya justru Chok Hong Goan yang menyerang tiba. Di tengah derup pukulan telapak tangan dan samberan kilat pedang, tampak Tan Chok Sing bergerak setangkas kera, badan bergerak mengikuti laju pedang, secara mendadak pedangnya menusuk ke dada Chok Hong Goan dari arah dan posisi yang tak terpikir oleh lawan. Chok Hong Goan juga termasuk jago dalam memainkan golok cepat, tapi ilmu pedang Tan Chok Sing jelas lebih rumit dan liahai sukar dijajaki, bahwa kagetnya secara refleks dia tarik goloknya menangkis terang tahu-tahu ujung kepala goloknya terpapas kutung oleh Cheng Bing Kiam. Sebagai ahli silat Saat dan Chok cukup tahu bergebrak di dalam kamar bahayanya berlipat ganda bagi pihak mereka, apalagi lawan memakai senjata pusaka, umpama mereka tidak sampai kalah, akhirnya mungkin bisa gugur bersama. Adalah logis bila dua jagoan yang sedang bertempur memikirkan juga jalan mundur keselamatan dirinya sesuai situasi yang ada. Maka tanpa berjanji kedua orang ini berlari keluar dari kamar tidur Insan, teriaknya, bangsa cilik, kalau berani hayo keluar. Lega hati Tan Chok Sing, katanya, Pek, Bo, kawaku tidak apa-apa. Lekas libat mereka supaya tidak melarikan diri, In Hujin yakin dalam jangka setengah jam dia. Sudah cukup waktu untuk melancarkan seluruh jalan darahnya, bila kedua kaki sudah leluasa bergerak, maka dia bisa membantu Tan Chok Sing melabrak musuh-musuh itu. Terdengar liong sengbu menjengit di luar, perempuan busuk, anakmu sudah sebesar itu, ternyata masih juga kau tidak malu. Main pet gu lipat di sini, sungguh tidak tahu malu. Saking gusar In Hujin sampai memuntah sekumur darah, bentaknya, bunuhlah anjing keparat itu. Sungguh aku menyesal kenapa tadi tidak ku cabut jiwanya. Memangnya, kalau mampu hayo keluar dan bunuh kami bertiga, E.J. Ksa Tong Hei, kalau kau tidak keluar, biar ku kubur kalian sepasang laki-laki perempuan anjing ini hidup-hidup, Wut dengan kepalanya tiba-tiba dia menggempur ke dinding. Yang diakinkan adalah Tai Iika Ing Jiao Kang, betapa dasyat tenaga pukulannya, seketika dinding jebol dan runtuh berhamburan, dua batu bata menjelat ke sana hampir saja menjatuhi harpa yang berada di atas toilet. Tan Ciyok Sing gusar, harpa itu segera dia buntal dan digendong, katanya, pek, bo, aturlah pernafasan dan kerahkan hawa murni tak usah pecah perhatian atas diriku. Kedua cakar alap-palap ini aku mampu menghadapi mereka, tiba-tiba dia gerakan tangannya, dengan jurus Miken Pethong seluruh tubuh terbungkus dalam libatan cahaya pedang terus menerjang keluar pintu. Leong Seng Bu berjingkat kaget serta putar badan menyingkir ke tempat jauh. Biar bocah keparat ini tahu keliahayanku, bentak Satong Hei, kini dia sudah memegang sebatang kipas lempit yang terbuat dari besi baja. Dengan jurus Bek Hong Keanjit pedang Tan Cio Ksing menusuk lambung musuh. Dengan kipas lempitnya Satong Hei menangkis serta menuntunya keluar, secara pas-pasan dia geser tenaga serangan pedang Tan Cio Ksing ke samping sehingga pedang Tan Cio Ksing tersampuk minggir. Inilah tenaga lunak untuk mengalahkan kekerasan yang meminjam tenaga untuk memunahkan tenaga. Umumnya orang yang meyakinkan Tai Lik Ing Jau Kek jarang yang memiliki landasan latihan lewekang. Tan Cio Ksing tidak menduga bahwa lawan yang satu ini ternyata mahir lewekang, hampir saja dia kena kecundang, untung Dubing Kiam Hoat yang diakinkan itu khusus memang untuk melayani segala perubahan mengikuti situasi yang ada, maka meneruskan laju pedangnya tiba-tiba pedang panjang tadi melingkar sekali memunahkan daya lengket dari kipas lawan begitu berubah permainan pedangnya dari jurus Pek Hang Kuan Jit dia rubah menjadi Kio Ho Bun Yo, pencari kayu tanya jalan, pedang menyapu bagian bawah Satong Hei. Kipas Satong Hei ditarik melempit terus ditekan turun, terang pedang dan kipas beradu menimbulkan percikan lelatu api. Dalam jurus bentrokan ini walau Satong Hei tidak mampu mengeser pedang lawan, namun tenaganya sudah terpunahkan sebagian besar, sehingga Tan Ciuok Sing tidak mampu menusuk lubang kipas besi orang. Melihat kawan tidak kuasa mengalahkan lawan cilik ini, sudah tentu Ciuok Hong Goan tidak tinggal diam, sambil menghardik sekali di bawah permainan goloknya dia selingi pukulan tangan Tan Ciuok Sing dirangsaknya dengan sengit. Menghadapi dua musuh dari dua jurusan sedikit pun Tan Ciuok Sing tidak merasa juri pedang ditarikan turun naik dengan gerak kecepatan luar biasa memainkan jurus-jurus pedang ciptaan gurunya lagi, dengan leluasa dia masih mampu menghadapi keroyokan kedua orang ini. Malah dirabu oleh gerakan pedang cepat Tan Ciuok Sing, Satong Hei tidak mampu lagi mengembangkan guakangnya, sementara Ciuok Hong Goan paling juga hanya mampu bertahan saja. Kepandaian Ciuok Hong Goan memang tidak setingkat Satong Hei yang mampu meyakinkan lewekang dan guakang, betapapun dia sudah termasuk jago liahai, sudah menjadi incaran Tan Ciuok Sing hendak memukul roboh dulu pada sasaran yang lemah ini, sejauh itu usahanya tetap gagal. Permainan golok dicampur pukulan Ciuok Hong Goan memang cocok untuk menghadapi gerak pedang kilatan Ciuok Sing, tapi untuk balas menyerang jelas tidak mungkin, kalau untuk bertahan dalam jangka tertentu dia masih mampu membela diri. Leong Seng Bu sudah lari puluhan langkah, waktu dia berpaling dilihatnya Sa dan Ciuok berdua tidak kelihatan lebih asor, maka dia tenangkan hati pelan-pelan dia putar balik mendekati arna pertempuran. Tan Ciuok Sing mencegat di pintu, bentaknya, Leong Seng Bu, berani kau selangkah memasuki pintu ini, biarku bunuh kau lebih dulu. Tapi di dalam In Hujain berkata dingin, biarkan saja dia masuk, tak usah kau menghalanginya, silahkan saja masuk kemari. Sudah tentu Leong Seng Bu tahu betapa liahainya In Hujain, meski dalam keadaan sakit, tadi kena tutupkan jarinya lagi, namun dia masih jerik untuk mendampinginya. Leong Kong Cu, seru Satong Hei. Lekas kau lari minta bantuan, balai kotakan tidak jauh dari sini. Leong Seng Bu tersentak sadar oleh peringatan ini, pikirnya, ya kenapa tidak aku kerahkan tentara kemari? Kurasa militer ditaitongkan pengagum paman. In Hujain lebih terkejut mendengar percakapan ini, dalam jangka setengah jam dengan taraf lawa Kang In Hujain sekarang sebetulnya dia sudah mampu melancarkan hawa murninya, tapi karena pikiran gundah hati risau, hawa murni sukar dihimpun, sehingga rasa lino dan pati kedua kakinya bertambah parah. Sementara Tan Chok Sing yang menghadapi kedua musuhnya di pekarangan lama-kelamaan merasa payah, semangat tempur masih gigih tapi tenaga semakin terkuras. Suatu ketika pedangnya menusuk ke leher Chok Hong Goan, lawan menegakkan golok menangkis terang pedangnya kena disampuk pergi, golok lawan ternyata tidak kurang suatu apa, sebat sekali pedang Tan Chok Sing sudah melintir balik, maksudnya hendak menusuk hiatu lawan dari arah yang tak terduga, hasilnya serambut lebih lambat sehingga tusukannya gagal. Padahal Chok Hong Goan sudah dibuat silau oleh cahaya pedang, untuk berkelit jelas tidak mungkin. Tak nyana ujung pedang lawan tahu-tahu menyelonong ke samping, hanya terpaut serambut itu hiat tonnya, tidak sampai tertusuk. Begitu tenang perasaan dan pikiran Chok Hong Goan seketika berteriak gira, terang, bocah ini sudah kepayahan. Kipas Satong Hei mengetuk dan mengebas terbuka, beruntun dia bebaskan tiga jurus serangan rangkaian pedang Tan Chok Sing. Tiga serangan pedang berantai ini masih cukup kencang gerakannya, tapi dibanding tadi jelas sudah jauh lebih lambat dan lemah. Karuan Satong Hei ikut senang, serunya, betul, tak perlu kita adu jiwa dengan bocah ingusan ini, hayo kuras saja tenaganya, libat terus jangan sampai melarikan diri. Yang benar dengan bekal ginkang dan kemahiran ilmu pedangnya yang lihai, walau saat itu dia sudah hampir kehabisan tenaga, untuk melarikan dia masih cukup berlebihan. Tapi di kamar masih ada In Hujin yang tidak mampu berjalan, bagaimana mungkin dia melarikan diri tanpa memikirkan tentang keselamatan orang. Oleh karena itu sekuatnya dia mengempos semangat untuk bertahan mati-matian. Jari menghadapi permainan pedangnya yang lihai sukar diraba, Sad dan Chok berdua juga tidak berani terlalu mendesak. Tanpa merasa pertempuran ini sudah berselang hampir setengah jam, badan Tan Chok Sing basah kuyup keringatnya gemerobios, gerakan pedangnya boleh dikata tanpa dilandasi kekuatan tenaga dalam lagi. Kiranya untuk membantu penyembuhan penyakit In Hujin, dia harus menyalurkan iwekangnya, tidak sedikit hawa murninya yang terkuras, dalam kondisi yang semakin lemah ini, akibatnya pihak musuh semakin mengganas dan pihak sendiri semakin payah kehabisan tenaga. Di saat-saat tegang ini, tiba-tiba terdengar derap lari kuda yang kencang dari kejauhan. Derap kaki kuda yang kacau balau dan gaduh suaranya, bagi yang berpengalaman sekali dengar akan lantas tahu bahwa kuda yang dicongklang mendatangi sedikitnya ada belasan. Chiyok Hong Goan tertawa tergelak-gelak, serunya, nah itu pasukan pemerintah sudah tiba, coba bocah keparat kau ini mau lari kemana padahal keadaan Chiyok Sing sudah ibarat pelita yang sudah kekeringan minyak, umpama pasukan pemerintah tidak datang, jelas dia pun takkan bisa meloloskan diri lagi. Belum lagi gelak tawa Chiyok Hong Goan lenyap, di atap perumah tiba-tiba didengarnya kesiuran angin lambayan pakaian manusia. Mereka bertempur di pekarangan, Sa dan Chiyok menghadap ke kamar di mana Inhujain berada, mendadak dilihatnya sesosok bayangan orang seperti elang menukik turun dari arah taman belakang sana terus meluncur lenyap ke dalam kamar. Bayangan itu lenyap di antara paya-paya di sebelah sana di mana merupakan samping kamar yang terdapat sebuah jendela, mungkin orang itu sudah menerobos masuk ke dalam. Sa dan Chiyok tidak tahu siapa pendatang ini, tapi Leong Seng Bu sudah mengundang bala bantuan, mungkin orang itu adalah jago kosan yang diundang Leong Seng Bu, meski hati merasa kaget, namun hati mereka tidak gugup. Tan Chiyok Sing yang membelakangi kamar sudah tentu tidak melihat berkelebatnya bayangan hitam. Tapi kupingnya cukup tajam, dia pun mendengar lambayan baju seseorang yang melayang pesat di atap rumah. Seperti juga kedua lawannya, Tan Chiyok Sing menduga orang yang menerjang masuk ke kamar Inhujain adalah bala bantuan yang diundang Leong Seng Bu untuk membekuk Inhujain. Karuan hatinya gugup, permainannya pun kacau balau. Mendadak didengarnya sebuah suara yang seperti sudah hamat dikenalnya tersiar dari kamar, Temuai, tak usah. Gugup, mari ku bawa kau keluar, disusul suara Inhujain setengah berteriak dengan nada kaget dan senang, Temtoako kau kah? Temtoako, aku, aku malu berhadapan dengan kau. Mendengar panggilan Temtoako kedua pihak yang lagi berhantam di pekarangan sama-sama melengat. Terutama Sa dan Chiyok lantas berjingkat kaget, sebaliknya Tan Chiyok Sing kegirangan setengah mati. Orang yang setimpal dipanggil Temtoako oleh Inhujain, kecuali Kim Tuti Chiang Tempakun memangnya siapa lagi? Sebetulnya kipas lempit Satong Hai sudah bergerak menutup IKH Ihyat di bawah ketiak Tan Chiyok Sing dikala yang diserang ini lagi tertegun, namun karena sedikit melengat ini, tutukannya jadi menceng, meski menyentuh tubuh Tan Chiyok Sing, namun yang kena sisi Hiyatu yang tidak terbahaya. Kontan Tan Chiyok Sing merasa ketiaknya sakit dan linu, namun gerak geriknya tidak menjadi terhalang karenanya. Mendadak pedangnya malah berputar balik menyempuk kipas lawan itu terus menggaris miring ke sana, baju Chiyok Hong Goan kena ditabasnya sobek secuil. Karena kaget Chiyok Hong Goan lekas melompat mundur dengan gerakan gugup. Dugaan Tan Chiyok Sing memang tidak meleset, orang yang baru datang dan masuk ke kamar tidur insan memang bukan lain adalah Tempakun. Didengarnya Tempakun berkata dengan suara lirih, manusia mana yang tidak pernah berbuat salah, tahu salah bisa merubah dan mengoreksi diri, betapa bajik hatinya itu. Temo Ai, urusan yang sudah lalu jangan kasinggung lagi, marilah lekas ikut aku ke markas Kim Tsu Chai Chu, sebentar lagi pasukan pemerintah sudah akan kemari. In Hujang tertawa kecut, katanya, jangan kata aku tidak mampu bergerak, umpama mampu bergerak aku juga tiada muka berhadapan dengan teman-teman H.O.U.K.O. Baru sekarang Tempakun kaget, tanyanya, jadi Temo Ai sudah terluka. Lekaslah kau bantu pemuda itu, tak usah kau hiraukan diriku, kata In Hujin. Dengan cermat Tempakun mengawasi dan memeriksa, didapatinya kaki orang yang lumpuh, katanya, ah, tidak jadi soal, jari tengahnya terlur terus menutup kehoan Tiawong Hiat di lutut In Hujin, seketika In Hujin merasa siow yang king moh di bagian kakinya bergetar, maka hawa murni yang sejak tadi sudah terhimpun di pusar seketika mengalir kencang ke bagian bawah tubuhnya, tanpa merasa segera dia bergerak turun dan berdiri. Maklum Tempakun adalah ahli silat, sekali pandang lantas dia tahu bahwa In Hujin tertutup Hiat Sonia, meski sudah berusaha menghimpun hawa murni dan Hiat itu sudah terbuka, namun hawa murni itu nyasar ke arah yang berbeda, sehingga kedua kakinya menjadi lumpuh sementara. Bahwa In Hujin sudah memiliki kepandaian silat yang bertaraf tinggi masih mengalami kesalahan ini, dapatlah dibayangkan pasti karena pikirannya sedang kacau. Tempakun keluarkan golok emasnya yang masih bersarung, gagang golok dia angsurkan kepada In Hujin, katanya, jangan kau banyak pikiran, urusan tidak boleh ditunda lagi, lekas pergi bersamaku, ilmu silat In Hujin belum pulih, tapi kedua kakinya sudah bisa jalan. Di luar terda agar ringkik kuda dan teriakan orang banyak, ternyata pasukan kuda pemerintah telah datang dan mengepung rumah keluarga In. Terdengar suara Liong Sengbu sedang berteriak, jangan terburu-buru masuk ke rumah, kita tunggu saja di luar, bila bangsat itu lari keluar, kita bidik dia dengan panah. Pemimpin barisan kuda, bertanya, kalau dia tidak lari keluar bagaimana? Liong Sengbu tertawa tergelak-gelak, katanya, apa susahnya, kita bakar rumahnya, lalu dia berteriak lantang, sajongling, ciuok tutau, kalian sudah bekuk bangsat kecil itu belum? Kalau belum boleh kalian keluar saja. Tan ciuok sing tahu tempa kun sebentar akan keluar, sudah tentu dia tidak memberi peluang kepada kedua lawannya untuk mengundurkan diri. Segera dia mengempos semangat dan labrak kedua lawannya dengan sengit, seret, seret beruntun dialancarkan dua jurus serangan pedang, ke kiri dia tusuk perut sa tong hei, ke kanan dia menusuk matu ciuok hong goan. Karuan sa tong hei naik pitam, serunya, baiklah, kita bekuk dulu bocah keparat ini baru nanti menempur tempa kun. Belum habis dia bicara, tampak tempa kun dengan memegang ujung golok emasnya sudah berjalan keluar menyeret Inhujin. Kata Inhujin, tem to aku, jangan kau hiraukan aku, lekas kau bantu pemuda itu, dalam waktu yang mendesak begini tidak sempat dia menjelaskan siapa sebenarnya Tan Siok Sing, terpaksa dia desak tempa kun membantu Tan Siok Sing untuk sama-sama meloloskan diri. Sebagai jago kelas wahid sekilas pandang tempa kun lantas tahu, diam-diam hatinya heran, pikirnya, ilmu pedang pemuda ini amat bagus dan menakjubkan, jauh berbeda dengan ilmu pedang pada umumnya, sayang tenaganya sudah lemah, kalau tidak sejak tadi dia sudah mampu mengalahkan kedua musuhnya. Aneh, ada angkatan muda selia hai ini muncul di kalangan Kang Ou, kenapa sejauh ini aku tidak tahu. Maklumlah pertemuan Tan Siok Sing dan tempa kun pada malam hari di Cip Sing diam tempo dulu, tempa kun sudah terluka cukup parah oleh panah beracun, racun sudah menjalar sehingga kedua matanya hampir buta. Waktu itu Tan Siok Sing memang bicara dengan dia, tapi wajah orang dia belum pernah melihat. Hakikatnya dia juga tidak pernah menduga, setelah berselang tiga tahun, bocah cilik yang dulu berkepandayan cakara yang kini memiliki ilmu pedang taraf tinggi selia hai ini. Khuatir Kung Fu In Hu Jin belum pulih, maka tempa kun tidak berani meninggalkan In Hu Jin, katanya, apa susahnya menghadapi kedua bangsat busuk ini, habis kata-katanya sebelah tangannya segera menghantam dengan Bik Hong Chiang, jaraknya masih tujuh langkah, namun damparaan angin pukulannya bikin Golok Chiok Hong Goan tertolak minggir, kontan dia rasakan dada seperti diterjang batu raksasa, sebelum sempat berteriak, begitu mulut terpentang darah segar sudah menyembur sebanyak-banyaknya, tubuhnya mencelat sempoyongan, untung dia masih kuat menguasai tubuh hingga tidak sampai terjungkal roboh. Saat Tong He memiliki luekang lebih tinggi toh limbung juga dibuatnya, lekas dia membentang kipas besi terus mengiris ke pergelangan tangan tempa kun yang memegang ujung golok. Kipas lempitnya pinggirnya tajam bagai pisau, bergerak dalam jarak dekat dapat digunakan sebagai golok bergigi. Dia kira tempa kun hanya mampu bergebrak dengan sebelah tangan kiri saja, maka dia berani menyerang titik kelemahan orang. Tak nyana gerak-gerik tempa kun cepat luar biasa, begitu tumit menggeser sambil berputar, tangan kanan tetap memegang ujung golok, sementara kelima jari tangan kiri terangkap telapak tangan melintang terus membabat laksana golok, kebetulan sasarannya mengincar tetap ke arah kipas Saat Tong He. Penaga dikerahkan di ujung jari terus disodokan sekerasnya. Betapapun liya hai lewekang Saat Tong He yang bisa lunak dapat keras itu, ternyata tak mampu memunahkan terjangan kekuatan tangannya ini. Plak telapak tangan tempa kun yang terdiri darah daging itu ternyata tembus melobangi kipas lempit Chiok Hong Goan yang terbuat dari baja murni, hebat memang tenaganya yang masih tersisa cukup besar ini masih merenggut lengan orang, jari-jarinya yang berkuku tajam melukai lengannya sampai kulit dagingnya cecel doel, darah bercucuran. Sudah tentu Saat Tong He tak kuasa menghadapi terjangan pukulan tangan dasyat ini, tubuhnya seperti bola yang ditendang mencelak terbang melayang melampaui pintu luar. Untung ilmu silatnya cukup tinggi, di tengah udara dia masih berusaha kendalikan tubuh sekali gerak dengan gaya. Burung darah jumpalitan, dengan ringan kedua kakinya hinggap di tanah, namun lekas dia menungging sambil berkau-kau kesakitan. Melihat bola daging manusia mendadak terlempar keluar, belum lagi tentara pemerintah di luar melihat jelas siapa orang yang terlempar keluar, beberapa tentara yang beradat berangasan segera pentang busur terus memidik. Pintu besar sudah terpentang lebar, dari dalam tampak berlari sifat kupting seorang lagi, dia memutar golok bajanya meruntuhkan panah-panah yang dibidikan ke arah Saat Tong He, bentaknya, kalian sudah picak semua? Sembarang memidik orang. Liyong Seng Bu terperanjat, lekas dia membentak, lekas berhenti, itulah Saat Tai Jin dan Ciok Tai Jin, yang ikut menerjang keluar di belakang Saat Tong He ternyata Ciok Hong Goan adanya. Dadanya sesak setelah muntah darah diterjang angin pukulan jarak jauh terempah kun, karuan pecah nyalinya terus lari sifat kuping. Tapi Saat Tong He yang dilempar keluar larinya lebih cepat lagi. Sungguh kejut dan girang hati Ciok Sing yang masih berada di pekarangan, lekas dia memberi hormat kepada Tempa Kun, Tempa Kun tak sempat banyak bicara, dia hanya berpesan, Adik Cilik, tolong kau bantu membuka jalan lekas kita terjang. Keluar kepungan, pedang yang dibawatan Ciok Sing adalah pedang mustika dengan bekal kepandayan ilmu pedangnya, pasti takkan terluka oleh serbuan hujan panah. Lalu dia menoleh dan berkata pula, Pemo Ai, apakah sekuatnya kau masih mampu mengembangkan ginkang dan hujan manggut-manggut? Luekangnya memang belum pulih, namun ginkang tidak memerlukan banyak tenaga, sekuatnya dia masih mampu mengembangkan kepandayanya ini. Tempa Kun mengangguk, katanya, Baiklah, mari ikut aku naik ke rumah, golok bersarung itu dia anggap sebagai tongkat untuk menggandeng dan hujan, mereka berdua berbarang menjejak bumi terus mengapung tinggi ke atas rumah, mendapat daya tuntunan dan tarikan melalui golok yang dipegangnya, dengan enteng nen hujan dapat hinggap di atas rumah. Dalam pada itu dengan memutar kencang pedang laksana baling-baling Tan Chok Sing menerjang keluar secepat angin Yesus. Baru saja Satong Hai berdiri tegak belum lagi kakinya beranjak tahu-tahu Tan Chok Sing sudah menerjang keluar di belakangnya. Sudah tentu pasukan pemerintah itu tak berani sembarangan membidik lagi. Lekas Chok Hong Goan gerakan golok menghadang, kini tenaga kedua pihak sudah sama-sama lemah, kalau diukur malah kekuatan Tan Chok Sing sekarang lebih unggul. Begitu pedang dan golok beradu, ujung golok tebal Chok Hong Goan kembali terpapas kutung sebagian lagi. Sementara rasa kaget dan jorisa Tong Hai belum lenyap Maka dia timpukan kipas lempitnya yang sudah rusak bagai besi rombeng ini ke arah Tan Chok Sing. Dengan gaya burung hang mengangguk, Tan Chok Sing menghindar, berbareng dengan sejurus gerakan pedang dia balik menyerang lengan lawan, tapi tahu-tahu ujung pedang sudah mengancam dada. Satong Hai harus kerahkan setaker kemampuannya mengebut dengan lengan bajunya. Bright lengan bajunya. Terpapas robe, tapi pedang Tan Chok Sing kena disampuk miring ke pinggir. Tan Chok Sing tidak ingin terlibat dalam pertempuran sengit pula, setelah berhasil membebaskan diri dari libatan kedua musuh ini, dia menerjang ke barisan pasukan pemerintah yang mengepung di sekeliling pekarangan. Di kala perhatian pasukan pemerintah tertuju ke arah Tan Chok Sing itulah, Taem Pakun telah berlompatan bagai burung terbang menubruk turun. Seorang perwira paling depan menjadi sasaran empuk baginya, sekali tempeleng dia pukul jatuh perwira itu terus merebut kuda tunggangannya, serta menyambut Inhujin yang ikut lompat turun di belakangnya, lekas dia telah berhasil merebut seekor kuda untuk tunggangan Inhujin. Ada seorang tentara tidak tahu keliahayan Tempah Kun, dengan kencang dia berusaha mengudak. Tempah Kun membentak, biar kau tahu keliahayan golok emasku, di mana sinar emas berkelebat, batok kepala tentara yang mengudak datang ini seketika mencelat tinggi ke udara, darah menyemprot dari lehernya yang sudah protol kepalanya. Tempah Kun kembalikan golok ke dalam sarungnya, bentaknya sambil tertawa dingin, siapa lagi yang tidak takut mati, hayo maju, tentara yang terpenggal terhitung salah seorang pemberani dan gagah perkasa di Medan Laga, di kalangan tentara pemerintah dia cukup terpandang dan disanjung pula oleh temannya. Kini hanya sekali ayun golok musuh telah membunuhnya, karuan ciut nyali tentara yang lain, siapa lagi yang berani mengejar? Tempah Kun di belakang dan melindungi Inhujin melarikan diri. Liong Sengbu gusar, teriaknya, takut apa lepaskan panah. Tempah Kun menyeringai dingin, sekali raih dia pegang satu batang panah, dengan gerakan menyambit dia timpuk balik panah ini dengan kekuatan jentikan jari, ini ternyata jauh lebih kuat daya luncurnya dari bidikan panah berbusur, jarak. Padahal sudah mencapai seratus langkah, namun panah ini masih melesat kencang ke arah Liong Sengbu. Kejut Liong Sengbu bukan kepalang, untung di sampingnya berdiri seorang perwira mengayun cambuk menyampuk panah, panah melenceng ke samping tapi daya lemparnya yang kencang membuat panah ini menyerempet dahi Liong Sengbu dan menancap di pundak seorang perwira lain yang berdiri di belakangnya. Liong Sengbu gemorobios oleh keringat dingin, mulutnya tidak berani bercuit lagi. Tempuk aku, pemuda itu, seruin hujin gugup. Tempukun tersentak sadar, segera dia tarik suara berteriak, adik cilik, setelah lolos kepungan, datanglah ke markas Kim Tsu Chechu untuk bertemu, di akhirasa dan Ciok berdua sudah terluka, di antara perwira-perwira pemerintah itu tiada jago kosan lainnya, pasukan berkuda itu takkan dapat menahannya maka dia tidak ingin In Hujain ikut menempuh bahaya, lebih penting dia melindungi keluar dari mara bahaya. In Hujain pernah menyaksikan kepandaian Tan Ciok Sing, dia pun percaya pemuda ini pasti dapat meloloskan diri. Tan Ciok Sing pernah bilang bahwa tujuannya ke Taitong adalah mencari putrinya kalau tidak ketemu akan mampir ke markas Kim Tsu Chechu, sayang dia lupa bahwa Tan Ciok Sing tidak tahu di mana letak markas Kim Tsu Chechu itu. Tadi Trem Pakun menggunakan ilmu mengirim suara gelombang panjang di landasi lewekang yang tangguh, bicara pada kata terakhir bayangan mereka berdua pun sudah tidak kelihatan. Pedang Tan Ciok Sing diputar secepat kitiran, jelas dia sudah hampir menjebol kepungan mendadak dirasakan angin tajam mengancam gitotnya, sebatang ruyung lemas Tau Tau sudah melingkar datang, sebagai seorang persilatan sekali pandang lantas dan Ciok Sing Tau penyerang ini merupakan ahli silat juga. Secara refleks dia membalik tangan dengan jurus hinghun Tuan Hang pedang pusakannya menepis miring. Gerakannya sudah cukup cepat, tapi penyerang ini pun tidak kalah cepat, di tengah deru angin kencang ruyung lemas itu tiba-tiba sudah menggulung balik pula, gerakannya merupakan tipu permainan ruyung lihai yang dinamakan Wihang Sohliu. Ukuran ruyungnya ini lebih panjang dari ruyung umumnya, bila Tan Ciok Sing tidak merubah permainan pedangnya, umpama ruyung itu terpapas sebagian, tapi dia sendiri pasti juga kena terbelit. Oleh karena itu dia dipaksa untuk mengerahkan tenaga mendemonstrasikan kelemasan pinggangnya, dengan gaya yang cukkan hun tiba-tiba dia melejit mumbul setombak tingginya. Penyerang dengan senjata ruyung ini ternyata bukan lain adalah perwira yang tadi berdiri di samping liong sengbu serta menyempuk miring panah yang ditimpukan trempakun. Orang ini bernama Tohliokhi, salah seorang murid didik dari aliran Utipian Hoat. Taraf kungfunya meski tidak sebanding Satonghei, tapi menghadapi Tan Ciok Sing yang sudah kehabisan tenaga ini, dia masih mampu bertahan sama kuat alias setanding. Baru saja beberapa gebrak Tan Ciok Sing menghadapi ruyung Tohliokhi, Satonghei dan Ciok Honggoan sudah memburu tiba pula. Satonghei membentak, anak bagus, tempa kuntakan membantumu lagi, coba saja apa kau mampu lolos dari genggamanku. Wut begitu tiba kontan dia menggenjot ke punggung Tan Ciok Sing. Walau Satonghei sudah terluka, tapi di antara sekian banyak pasukan yang ada kepandainya masih terhitung paling top. Menghadapi musuh di depan dan belakang, Tan Ciok Sing tahu diri, bila dirinya sampai dilibat oleh Satonghei, untuk lolos pasti sukar, tiba-tiba otaknya yang cerdik mendapat akal, pada detik-detik berbahaya ini, dia tidak hiraukan pukulan Satonghei yang membokong dari belakang, tiba-tiba dia menubruk sekuatnya ke arah Tohliokhi malah. Bocah keparat, ingin mampus kau, hardik Tohliokhi kaget, ruyung disendai terus disapu ke pinggang lawan. Pada detik-detik yang menentukan ini kembali Tan Ciok Sing bertindak dekat dan untung-untungan, mendadak dia mendak tubuh sambil berputar terus mencengkang tubuh sambil miring seperti petani bercocok tanam di tengah ladang, ruyung lemas itu menyam berlewat di atas punggungnya, secara kebetulan dia berhasil menghindar dari sapuan ruyung musuh. Pandangan Tohliokhi mendadak jadi silau, saking kaget, secara refleks dia berusaha melindungi badan tanpa menghiraukan keadaan sekelilingnya. Dalam seribu kesibukannya mendadak dia menggunakan gerakan ular sanca membalik tubuh, tubuh bersama ruyung lemas itu berputar laksana gang singan terus menyapu pula ke arah bayangan yang menubruk maju. Maka terdengar suara plak, orang itu membentak, Lotoh, inilah aku, ternyata Tan. Chiyokh Sing sudah meberset lewat dari sampingnya. Orang yang hampir dimakan ruyungnya itu kiranya Satong Hei. Kera menyelamatkan diri yang ditempuh Tan Chiyokh Sing memang amat berbahaya, waktu yang digunakan juga tepat. Satong Hei menolak ruyung kawan sendiri yang menyapu mukanya, meski luakangnya tinggi, tak urung dia tertolak berputar dua lingkaran, hampir saja dia saling tumbukan dengan Toh Lioki. Toh Lioki sendiri juga terhuyung-huyung hampir jatuh, karuan mukanya merah padam, lekas dia tarik ruyung lemasnya. Begitu lolos dari kepungan kedua musuh dari depan dan belakang, Tan Chiyokh Sing lantas kembangkan kelincahan gerak tubuhnya, laksana burung walet yang menyusup ke dalam hutan, laksana burung camar bermain di antara gelombang samudera, tubuh bergerak mengikuti gerakan pedang, pesat sekali tubuhnya berkelebat dan maju terus di antara tentara-tentara pemerintah. Beberapa tentara yang berada dekat dirinya pasti diberi persen goresan luka pedang atau kena. Di tempeleng pipinya, ada pula yang ditusuk buta matanya dan ditendangnya jungkir balik sampai patah tangan atau kaki, jerit kesakitan terdengar saling bersahutan. Jalan raya tidak seperti tanah lapang, meski jumlah tentara pemerintah banyak, mereka toh tidak bisa berjubel mengepung seorang musuh. Melihat beberapa temannya terluka sebagian besar yang lain tanpa komando telah menyingkir menyelamatkan diri. Tan Chiok Sing pura-pura hendak memburu ke arah Leong Seng Bu, bentaknya, bangsa Chi Leong, meski jiwaku harus berkorban, hari ini aku harus membunuhmu. Saking ketakutan Leong Seng Bu menjerit minta tolong. Lekas Chiok Hong Goan memburu tiba, dengan jurus pek hang ke anjit Tan Chiok Sing menusuk lurus dengan pedang, di tengah jalan pedangnya mendadak berubah sasaran menusuk pula dari posisi yang tidak terduga, berbareng mulutnya menghardik, lepaskan golok. Memangnya Chiok Hong Goan bukan tandingan Tan Chiok Sing, hatinya sudah jari dalam keadaan gugup lagi, mana dia kuasa menghadapi ilmu pedang Tan Chiok Sing yang hebat ini. Terpaksa dia memang harus melepaskan senjata demi menyelamatkan diri pula, sementara kaki menyurut mundur sambil berteriak gemetar, Sato Ako, lekas kemari. Sekali ketuk Tan Chiok Sing pukul golok lawan yang mencelat terbang itu, lalu tertawa tergelak-gelak, serunya, bangsat kecil si Leong, biar kau hidup beberapa hari lagi. Maaf, Chuan mudamu tidak mengiringi lebih lanjut. Sebelum Satong Hai memburu datang, di tengah gelak tawa kemenangannya, Tan Chiok Sing sudah lompat naik ke atas rumah penduduk. Tiga jago kosendi antara perwira-perwira tinggi itu, hanya Satong Hai yang memiliki ginkang paling tinggi. Seorang diri jelas dia tidak berani mengejar, karena dia yakin umpama. Dirinya mampu menyandak juga tidak bakal memperoleh keuntungan, salah-salah awak sendiri bisa celaka, maka dia hanya bisa perintahkan anak buahnya melepas panah. Dasar masih berjiwa anak-anak, Tan Chiok Sing juga tidak mau mengalah, genteng rumah penduduk dibuat senjata rahasia, karuan pasukan pemerintah menjadi kacau balau dijatuhi bom-bom genteng yang berat dan keras itu. Kejap lain dia sudah lari pergi mengembangkan ginkang dan tidak kelihatan lagi. Entah Tem Tai Hiap bersama Inhujin sudah keluar kota belum? Biar aku kembali mengambil koda tungganganku itu, demikian batin Tan Chiok Sing. Dilihatnya pasukan kuda pemerintah tengah mengudak ke arah sini, sengaja dia berlari putar kayun di tengah jalan raya dalam kota untuk mengaburan jejaknya, lalu secara diam-diam dia pulang ke rumah kakek bersama cucunya penjual teh itu. Kakek pemilik warung teh belum tidur, di an kecil tampak dipegang di tangannya, jendela setengah terbuka, kepalanya longok-longok keluar sambil pasang kuping. Mendadak didengarnya seseorang mengetuk bawah jendelanya tiga kali, karuan kagetnya seperti disengat kalah jengking, tanyanya gemetar, siapa? Cepat Tan Chiok Sing menjawab. Tamu yang semalam datang itu. Pemilik kedai masih kenal suara Tan Chiok Sing, lekas dia membuka pintu. Di bawah penerangan diang yang remang-remang, dilihatnya sekujur tubuh Tan Chiok Sing berlumuran darah, karuan kagetnya bukan main, siangkong, kau terluka tanyanya gemetar. Aku tidak terluka, inilah darah tentara yang menyemprot tubuhku, pasukan pemerintah itu mau mencelaka jiwa Inhujin, terpaksa aku lambrak mereka. Aku bukan perampok. Paman tidak usah takut. Aku pun tidak ingin kau kena perkara, aku datang mengambil kudaku. Pemilik warung tidak segelisah tadi, katanya, tak perlu kau jelaskan lagi, aku percaya kau orang baik. Bicaralah jujur, bila kau terluka, boleh sembunyi di rumahku, aku tidak takut kena perkara. Terima kasih akan kebaikan Paman, aku betul-betul tidak terluka. Tolonglah kau bawa keluar kudaku itu. Baiklah, sahut si kakek, dia menoleh ke arah dipan, di mana cucunya sudah tidur nyenyak, sebelum keluar dia mengemuli cucunya lalu membawa Tan Ciuok Sing ke belakang. Anak itu tampak tersenyum dalam mimpinya, kue pemberian Tan Ciuok Sing tampak masih dipegang di tangannya. Sambil jalan kakek itu berkata lirih, bukan lantaran siang tadi kau memberi langsung pada kami, maka ku katakan kau orang baik. Aku tahu kau adalah sahabat Tem Tai Hiap, betul tidak? Aku belum setimpal menjadi sahabat baik Tem Tai Hiap, tapi aku pernah mengenalnya saja. Apa kau juga tahu Tem Tai Hiap? Dia adalah sahabat baik Entai Hiap, beberapa tahun lalu sering minum-minum di kedeku. Tadi aku mencuri lihat dari celah-celah pintu, kulihat dia berlari pergi menunggang kuda bersama In Hujin. Persoalan keluarga In sedikit banyak juga pernah ku dengar, cuma aku tidak tahu kapan In Hujin pulang. Pulangnya kali ini pasti secara diam-diam di luar tahu suaminya yang sekarang, tak heran pasukan pemerintah itu hendak menangkap dia. Siang Kong, apa sekarang kau hendak menyusul mereka? Betul, tahukah kau jalan mana yang mereka tempuh? Tanya Tan Chiok Sing. Mereka lari lewat jalan raya di seberang gang yang sana itu, agaknya mereka hendak keluar kota dari pintu utara. Menurut apa yang ku ketahui, penjagaan di pintu utara paling lemah. Terima kasih akan petunjukmu, Paman. Baru saja dia hendak pamitan, kakek itu tiba-tiba berkata bisik-bisik, apakah kau hendak mencari Kim Tsu Cicu? Tan Chiok Sing kegirangan, katanya, benar. Paman, apakah kau tahu di mana letak markas Kim Tsu Cicu? Lirih suara kakek pemilik kedai, terus terang, walau aku bukan anak buah Kim Tsu Cicu, tapi beberapa tobak dari markasnya sering juga datang kemari minum-minum, berkat kepercayaan mereka terhadapku, aku dipandang orang sendiri, ada kalanya mereka bercerita tentang keadaan markas mereka. Berita apa saja yang pernah kudengar dalam kota Taitong pasti juga kuberitahu mereka. Menurut cerita mereka, tiga bulan yang lalu, markas besar mereka berada di Sip Jit Hang di atas Tio Yang San. Sembarang waktu mereka sering berpindah tempat, cuma markas pusatnya saja yang didirikan pada suatu tempat yang cukup strategis, yakin sampai saat sekarang ini masih belum pindah ke lain tempat. Tapi tempat itu aku sendiri juga belum pernah kesana, care bagaimana untuk kesana, aku tidak bisa menjelaskan. Tapi setiba di Tio Yang San, boleh kau sebut nama Tem Tai Hiap dan mencari tahu dari mulut para pemburu setempat, mereka pasti mau menunjukkan jalan padamu. Setelah mengucapkan terima kasih serta meninggalkan beberapa butir kacang emas, Tan Cio Xing segera pamitan terus cemplak kudanya keluar dari pintu belakang. Hari sudah menjelang tengah malam, pasukan pemerintah juga sudah ditarik mundur. Tan Cio Xing ke perak kudanya berlari sekencang angin menuju ke pintu utara. Sepanjang jalan beberapa kali dia bersuah dengan barisan ronder, dengan mudah dia robohkan mereka semua. Tiba di pintu utara dilihatnya pintu gerbangnya terpentang lebar, ada beberapa tentara tua sedang sibuk membetulkan daun pintu, melihat Tan Cio Xing mencongklang kudanya secepat mungkin, beramai-ramai tentara itu lari serabutan menyembunyikan diri. Maklum pintu utara ini kebetulan menghadapi agresi pasukan Watsu, beberapa hari yang lalu pasukan besar Watsu sudah berada di bawah tembok, pasukan penjaga kota sudah lari menyelamatkan diri, kini yang masih ditinggal hanya beberapa orang yang sudah berusia lanjut. Tadi Tempakun bersama Inhujin memang lari lewat pintu utara, kunci pintu gerbang ini ditabas rusak oleh golok emas Tempakun, belum lagi rasa takut tentara-tentara itu lenyap, kini dilihatnya Tan Cio Xing menerjang tiba pula, mana mereka berani merintangi. Setelah jauh meninggalkan kota baru Tan Cio Xing mendengar suara trompet di dalam kota, dia duga Liong Seng Bu tahu dirinya lari dari pintu utara lalu mengerahkan pasukan mengejar ke arahnya ini. Dengan kertak gigi Tan Cio Xing berpikir, Kelak meski kau tidak mencariku, aku pasti mencari perkara padamu, sekarang tiada tempo aku melayanimu. Kudanya ini adalah kuda rampasan dari pasukan Watsu, meski tidak sehebat kuda putih itu, tapi dibanding kuda yang ditunggangi pasukan pemerintah di Taitong jelas lebih bagus. Entah berapa jauh sudah Tan Cio Xing membedal kudanya, menjelang fajar pasukan yang mengejar di belakang sudah tidak kelihatan lagi. Pikirnya, untung bertemu dengan kakek pemilik kedai, baru aku tahu kera bagaimana untuk menemui Kim Tsu Chai Chu. Padahal kudaku ini lari secepat ini, kenapa masih belum menyandak Temtai Hiap Darin Hu Jin. Memangnya mereka menempuh jalan lain. Tan Cio Xing terus menempuh perjalanan, mendekati lohor baru dia bersuah dengan orang yang menempuh perjalanan, dia seorang laki-laki tua yang mengendalikan sebuah gerobak. Pada laki-laki tua ini Tan Cio Xing tanya jalan, ternyata Tio Yang San 300 Li di sebelah utara Taitong, perjalanan ditempuh lewat jalan pegunungan. Kudanya ini memang lebih bagus dari kuda biasa, tapi sebelum hari petang takkan sampai di tujuan. Engkoh kecil, tanya laki-laki tua itu keheranan, gunung itu belukar dan tiada penduduk yang tinggal di sana. Untuk apa kau ke sana? Tujuanku mencari famili di Taitong, kebetulan famili ku itu sudah pergi jauh ke arah Sinkeng berdagang kuda, letak pasaran kuda konon di sebelah utara Tio Yang San, bukankah aku harus lewat dari bawah gunung itu? Setelah jelas akan jalan mana yang harus ditempuhnya, Tan Cio Xing terus melanjutkan perjalanan, dalam hati dia merasa heran, kusir gerobak ini sudah tiga hari menempuh perjalanan di atas pegunungan ini, kenapa dia tidak pernah melihat Temtai Hiap dan Inhujin. Kiranya Tan Cio Xing masih terlalu hijau, kurang pengalaman, dalam tanya-jawab dengan kusir gerobak tadi, banyak dia menunjukkan hal-hal yang mencurigakan, sudah tentu kusir gerobak itu mencurigai asal-usulnya, maka dia tidak bicara sejujurnya. Sepanjang jalan banyak juga persoalan yang dipikirkan Tan Cio Xing, namun tiada satupun yang dapat dia simpulkan jawabannya. Dikala pikiran masih terombang ambing itulah, tanpa terasa dia tiba di tiga persimpangan jalan. Ke arah mana jalan yang harus dipilih? Di saat Tan Cio Xing ragu-ragu untuk menentukan pilihannya, tiba-tiba didengarnya drap lari kuda yang dilarikan kencang, seekor kuda putih tampak lari mendatangi dari jalanan kecil yang lain sana. Pesat sekali lari kuda ini, hanya sekejap tahu-tahu sudah tiba di depan. Penunggang kuda putih ini ternyata adalah pemuda itu, keduanya kesamtok secara tidak terduga, sesaat kedua sama melenggong. Kontan pemuda itu mencabut gelok sambil mendelik gusar ke arah Tan Cio Xing, rasanya sekali bacok dia ingin memotong tubuh Tan Cio Xing menjadi dua, namun dia juga tahu bahwa dirinya bukan tandingan lawan, maka dia hanya memaki, bangsa cilik, akan datang suatu hari akan kubuat kau memperoleh ganjaran setimpal, tanpa menghentikan kudanya dia mencongklangnya dari sampingnya. Melihat Tan Cio Xing, kuda putih itu seperti melihat kenalan baiknya, sambil lari dia meringkik panjang sambil berjingkrak. Tergerak hati Tan Cio Xing, lekas dia berteriak, bukankah kau sudah pulang ke rumah dan tahu apa yang telah terjadi, baru saja kau keluar dari tai tung bukan? Tunggu sebentar, jangan lari, ada omongan yang ingin ku bicarakan dengan kau, kalau dugaanku tidak meleset, dia pasti pernah pulang ke rumah, demikian pikir Tan Cio Xing. Betul juga dilihatnya pemuda itu menarik tali kekang dan memutar balik kuda tunggangannya. Tapi muka si pemuda masih kelihatan murka, agaknya lebih benci dan marah dari sikapnya tadi. Begitu kudanya di bedal datang dia terus menerjang tanpa buka suara, mendadak goloknya terayun membacok ke arah Tan Cio Xing, karena tidak menduga hampir saja muka Tan Cio Xing keser cempet bacokan. Sejak mula pemuda ini sudah anggap Tan Cio Xing sebagai pembunuh ayahnya, mending kalau Tan Cio Xing tak bersuara memanggilnya, hawa marahnya seketika berkobar karena kira peristiwa yang terjadi di rumahnya semalam. Di Taitong adalah gara-garanya lagi. Dia pun berpikir, kudaku larinya lebih cepat, kalau tidak kuat melawan, lari juga bukan soal, karena di buru nafsu goloknya membacok gencar sekaligus dia menyerang beberapa jurus untuk melampiaskan dendam. Betapa lihai dan cepat gerakan ilmu golok keluarga In, karena didesak terpaksa Tan Cio Xing keluarkan juga goloknya untuk memeladiri, ting sekali ketuk dia bikin golok orang menceng ke samping. Untung Tan Cio Xing hanya mengetuk dengan punggung golok, kalau tidak pasti golok si pemuda tertabas kutung. Kuda berputar silih berganti saling terjang, kedua orang bertempur di atas kuda karena kuda sendiri kalah gagah dan garang, dia harus main bertahan atau memeladiri saja, sudah tentu keadaannya semakin payah. Hanya beberapa gebrak kuda tunggangan Tan Cio Xing mendadak terpeleset, kaki depannya tertekuk sambil meringkik kesakitan terus roboh di tanah. Maklum sehari ini dia sudah lari amat jauh dengan kecepatan tinggi, tenaganya sudah habis dan terlalu lelah, sekarang harus bertempur lagi, karuan tidak tahan lagi. Sebelum kudanya roboh Tan Cio Xing sudah melompat jauh ke sana, tapi karena terlalu besar menggunakan tenaga, hampir saja dia pun terpeleset jatuh. Pemuda itu kegirangan, bentaknya, bangsa cilik, rasakan goloku. Di luar dugaannya, kuda putih ini ternyata juga amat cerdik, Tan Cio Xing pernah menyelamatkan jiwanya, bergaul dan menunggangnya untuk beberapa lamanya, agaknya dia tahu pemuda yang ada di punggungnya hendak membunuh cuan penolong jiwanya, sudah tentu dia tidak mau dikendalikan lagi, mendadak dia menghentikan langkah, pemuda itu hampir saja terjorok jatuh dari punggungnya. Karuan si pemuda terperanjat, makinya, binatang, tidak tunduk pada kuku bunuh kau. Dalam pada itu Tan Cio Xing sudah berdiri tegak terus lompat maju, teriaknya, aku tidak tahu kau pernah apa dengan In Tai Hiap, tapi di Tai Tong aku sudah bertemu dengan In Hu Jin, maukah kau tahu berita dan jejaknya sekarang? Pemuda itu melongot, makinya, kau mencelakai jiwa ayahku, membawa pasukan membakar rumahku lagi, aku takkan sejajar denganmu dalam bumi ini, apapula yang harus dibicarakan? Dugaan Tan Cio Xing kini tidak meleset lagi, pemuda ini adalah samaran putri In Ha O U yaitu, N San Adanya. Sungguh kejut dan senang pula hati Tan Cio Xing, namun dalam waktu singkat ini dia jadi gelagapan, bagaimana dia harus bertindak supaya tidak menambah curiga orang terhadap dirinya. Karena kuda putih tidak mau tunduk pada perintahnya lagi, terpaksa In San melompat turun, dan beratnya, bangsa cilik, ayahku sudah kau bunuh, nah sekarang bunuh sekalian aku ini, akil akan adu jiwa dengan kau, keduanya kini bertanding di tanah berumput, untuk menghindar dan meluputkan diri dari serangan golok orang kini, bukan menjadi persoalan bagi Tan Cio Xing. Dengan gerakan Hang Bia Allah Yap secara tangkas, dia bertelit dari tiga serangan berantai In San, katanya, nonain, kenapa tidak kau pikir, secara cermat, kalau benar aku membunuh ayahmu, kini kau ingin adu jiwa denganku, kan kebetulan malah bagiku untuk membabat rumput sampai ke akar-akarnya, kenapa aku harus mengalah padamu. Betul, kepandainya jauh lebih tinggi, memegang golok dan pedang mustika, jikalau dia ingin membunuhku, sejak mula jiwaku sudah melayang, demikian batin In San, namun rasa curiganya tetap belum hilang, jengeknya, siapa tahu tipu daya apa yang sedang kau rencanakan atas diriku? Terserah kau mau percaya tidak. Dua hari yang lalu aku pun sudah bertemu dengan ibumu. Apapun yang terjadi dia adalah ibu kandungmu, memangnya kau tidak ingin tahu keadaannya sekarang? Justru aku tidak percaya kalau dia mau pulang ke rumah debat. In San Tan Cilksing menghela nafas, katanya, meski ibumu salah langkah, namun sejak lama dia sudah bertobat, sudah insaf akan kesalahan. Sejak kau diajak pulang oleh ayahmu dari rumah kakek luarmu, malamnya setelah dia pulang tidak menemukan kau, pernah dia jatuh sakit sampai parah. Belakangan memang dia menikah lagi, namun dia ditipu keluarganya, toh sejauh itu dia masih tetap merindukan kau. Tahun itu kau baru berusia tujuh tahun bukan? Banyak kejadian yang belum kau ketahui, hakikatnya ibumu adalah seorang yang bajik, karena tertipu sehingga dia berbuat kesalahan di luar kesadarannya. Ayahmu sendiri sudah memaafkan kesalahannya, masa kau tidak bisa memaafkan malah? Karwan Nen San terlongong mendengar rocehan Tan Cilksing ini. Bahwa Tan Cilksing bisa bercerita sejelas ini akan perpisahan dirinya dengan sang ibu di masa kecilnya itu, jikalau bukan ibunya yang bercerita padanya, memangnya dari siapa dia bisa tahu liku-liku rumah tangganya? Tiga tahun yang lalu, ucap Tan Cilksing lebih lanjut, ibumu suruh liong sengbu membawa tusuk kundai sebagai tanda kepercayaannya datang mencarimu. Katanya kau membantingnya patah, apa benar? Nen San melengak, tanpa sadar tangannya merabah sanggul dan mencabut sepasang tusuk kundai, katanya, siapa bilang aku membantingnya patah, nah bukankah tusuk kundai ini masih baik? liong sengbu yang laporan hal ini kepada ibumu. Kalau demikian dia sengaja mau menipu ibumu, ujar Tan Cilksing. Kata Nen San sedikit sengit, memang aku agak membenci ibuku, tapi aku lebih membenci orang-orang dari keluarga liong, kau kira aku tidak tahu, segalanya aku sudah tahu dengan jelas, ayah juga pernah bicara dengan aku, ibu ditipu oleh orang-orang keluarga liong. Syukurlah kalau kau sudah tahu, kata Tan Cilksing lega. Keparat itu minta aku pulang ikut dia, demikian tuturin. San, coba kau pikir patutkah aku meluluskan perintahnya? Tusuk kundai memang sudah ku terima, tapi segera aku gebah. Dia lari. Untung dia melarikan diri secepat setan, kalau tidak kedua kakinya pasti sudah kupuku remuk. Yang membawa pasukan membakar rumahmu semalam juga bocah siliong itu. In San melengak, seperti heran dan di luar dugaan, katanya, oh, kiranya kau juga berani memaki dia. Bukan saja aku ingin mendamperatnya, aku malah ingin membunuhnya, demikian ucap Tan Cilksing sengit, semalam kalau jumlah mereka tidak banyak, aku pasti sudah membunuhnya. Kenapa kau begitu membencinya? Tanya In San cukup parah dan payah aku ditipu dan hampir saja celaka oleh muslihatnya. Lebih celaka lagi dia memfitnah aku, katanya akulah pembunuh ayahmu. Dari mana kau tahu kalau dia memfitnah kau? Tanya In San ibumu memberitahu padaku. Semula seperti kau begitu melihat aku dia lantas melabraku, katanya hendak menuntut balas atas kematian suaminya. Dengan susah payah dan berbagai care, akhirnya aku dapat meyakinkan ibumu sehingga dia percaya padaku, lalu aku tuturkan duduk persoalan yang sebenarnya. Tiba-tiba In San berkata, ku kira kau ini alap-palap kerajaan. Bukankah ayahmu punya kedudukan dalam kalangan? Bayangkari? Tan Cilksing tertegun, tanyanya, siapa bilang? Ayahku sudah meninggal sejak aku berumur setahun, beliau adalah guru harpa yang kelana di Kangau, jangan kata tidak pernah menjabat pangkat, melihat para pejabat pun dia sudah pusing tujuh keliling. Aku hanya hidup bersama kakek, sejak kecil beliau lah yang mengasuhku sampai dewasa. Kami bertempat. Tinggal di bawah Cip Sing Yam di daerah Kwe Ilin, membajak sawah menjala ikan adalah kehidupan kami sehari-hari. Tiga tahun yang lalu beliau pun telah meninggal, ya, kematiannya. Ingin Tan Cilksing menceritakan sebab-musabab kematian kakeknya kepada Insan, maklum kematian kakeknya punya sangkut paut yang ngerat dengan kematian LNHOU. Ayah Insan tapi karena Insan masih ragu terhadap dirinya kalau menceritakan kenyataan ini padanya belum tentu orang mau percaya, dan lagi ada urusan lain yang lebih penting harus segera dia bicarakan, terpaksa hal ini biar ditunda dulu. Katanya, perihal kakekku kelak akan kututufkan lagi. Yang memfitnah diriku pada kau ku yakin pasti bocah silyong itu. Insan mengangguk, katanya, betul, memang dia yang katakan. Apa katanya? Setelah ku gebah lari dulu, kira-kira setahun kemudian dia datang lagi, katanya dia tahu jejak dan berita ayah, dia minta supaya aku bersabar mendengar penjelasannya. Sudah lama ayah tidak kunjung pulang, karena selama ini tidak pernah mendapat kabar dari ayah, memangnya aku sudah kebingungan dan merindukannya. Walau membencinya terpaksa aku menahan hati mendengarkan apa yang hendak dituturkan padaku. Dia bilang pihak kerajaan sudah tahu bahwa ayahku ada berhubungan dengan Kim Tsu Chai Chu, kini ayah menjadi buronan dan hendak ditangkap. Akhir-akhir ini pihak kerajaan mendapat kabar, ayahmu akan ke KW Ilin menyambangi selem tai hiap yang bergelar itu Cuking Tian Lui Tingak. Maka jaring jebakan sudah diatur di sana, sekaligus akan menjaring dan menangkap beberapa orang, di samping membeli atau menyogok Lui Tingak. Jago-jago istana juga dikerahkan ke sana. Dalam hati Tan Cio Ksing membatin, kiranya Cuking Tian Lui Tingak memang sudah dirangkul pihak kerajaan. Dia bilang di antara jago-jago kosan yang dikerahkan dari pasukan Bayangkari itu, satu di antaranya adalah ayahmu dan kau sendiri juga ikut. Dongkol dan geli juga hati Tan Cio Ksing, katanya, setan keparat. Ayahku sudah lama meninggal, bagaimana bisa jadi anggota Bayangkari segala? Tiga tahun yang lalu aku hanyalah anak desa yang hanya memiliki kepandayan cakar ayam, memangnya kosan apa segala sampai di sini tiba-tiba hatinya tergerak pula, pikirnya, kalau keparat itu bisa memfitnah aku, bukan mustahil dia juga memfitnah orang lain, dia bilang net E.U. King Tian sudah dipelet kerajaan, kenapa aku harus mempercayai obrolannya? Memang malam itu kakek keluar dari rumah keluarga Lui dengan luka parah, tapi bukan mustahil dalam kejadian ini masih ada latar belakang lainnya. Dia bilang jago-jago yang diutus ke sana sudah tentu tak boleh berpakaian seragam, semua harus menyamar jadi apa saja. Selama perjalanan ayah ke KW Ilin, jejaknya selalu dikuntik dengan ketat. Ayahmu pandai main harpa, maka dia membawakah sebagai guru harpa yang kelana di Kangong, sehingga ayahku tidak menaruh curiga, sampai di sini serta merta dia melirik harpa yang digendong di punggung Tan Ciuq Sing. Tan Ciuq Sing tertawa, katanya, memang aku bisa memetik harpa, tapi aku diajari kakek bukan ayah. Kakekku memang seorang ahli harpa yang sudah punya nama, sebelum aku dilahirkan beliau memang sudah sering kelana di Kangong. Kalau tidak percaya, boleh kau tanya temanmu, umpamanya Tuan Siaw Ongya dari Tai Li. Insan melenggong, serunya, kau kenal Tuan Kiamping. Dia tahu perihal kakekmu? Betul. Dia ada titip pesan padaku supaya disampaikan kepadamu. Tapi panjang ceritanya. Kalau panjang ceritanya, bolehlah kau ceritakan. Sekarang biar aku selesaikan ceritaku, kata Insan lebih lanjut, sebetulnya tidak segampang itu. Aku mau percaya obrolan bocah itu, tapi dia mengeluarkan sebuah benda, mau tidak mau aku sedikit percaya padanya. Barang apa tanya Tan Ciuq Sing? Insan keluarkan sebuah kotak persegi, katanya, inilah barang mainan yang diberikan ayah oleh hakpek. Moko di dalamnya ada dipasang alat rahasia. Bagi yang tidak tahu kera membukanya, jari tangannya bisa terluka oleh pisau-pisau kecil yang terpasang di dalamnya. Dalam hati Tan Ciuq Sing tertawa geli, namun dia diam saja, katanya, kenapa pula dengan kotak kecil ini? Bocah itu bilang, Bayangkari adalah pasukan pribadi baginda raja, dia boleh bergerak leluasa tanpa kendali oleh pihak militer. Meski tahu bahwa pihak kerajaan hendak menangkap payah, tapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Maka secara diam-diam dan menyusul ke KW Ilin, dia harap di sana bisa bertemu dengan ayah dan memberitahu berita buruk ini padanya. Tak nyana waktu dia bertemu dengan ayah, beliau sudah terluka parah, napasnya sudah kempas-kempis. Maka ayahmu serahkan kotak ini sebagai tanda kepercayaan dan suruh dia pulang memberi kabar kepadamu demikian tukas Tan Ciuq Sing. Insan mengangguk, katanya, Bocah itu bilang, ayah memberitahu padanya, dia salah minum arak beracun pemberianit Cukintian, sehingga alap-alap kerajaan punya kesempatan membokong dirinya. Dia juga membeb bernama para musuhnya, kecuali itu Cukintian, Jagokosen. Bayangkari yang melukai dia sampai parah bernama Tan Him Ang, tapi Tan Him Ang juga sudah dia pukul mampus pada saat itu. Peristiwa itu terjadi setelah dia meninggalkan rumah keluarga Lui, anak Tan Him Ang mengira dia sudah mati, golok pusaka dan buku pelajaran ilmu golok itu dirampasnya terus melarikan diri, tanpa menghiraukan jenazah ayah kandungnya lagi. Anak bangsat itu juga hendak membawa kotak ini, maaf, aku menggunakan istilah yang dipakai Bocah Siliung waktu dia bercerita tentang ayah, tapi dia tidak tahu kera membukanya, jarinya tergores luka oleh pisau kecil di dalamnya, saking kaget dan kesakitan dia buang kotak ini. Ayah suruh Bocah ke parat itu membawa pulang kotak ini sebagai bukti, berpesan pula supaya aku berusaha menuntut balas sakit hatinya. Bocah itu juga memberi tahu padaku, katanya dia sudah mencari tahu hingga jelas, orang yang membawa lari golok dan buku pelajaran ilmu golok serta ikut mencelakai ayah itu adalah putra Tan Him Ang, namanya Tan Tsiok Sing. Tan Tsiok Sing menyeringai dingin, katanya, untuk mencari tahu memang dia cukup banyak membuang tenaga dan pikiran, tapi persoalan justeru dia putar balik. Tan Him Ang adalah kakekku, bukan ayahku. Coba serahkan kotak itu padaku. Untuk apa insan melengat, tapi dia sodorkan juga kotak itu. Coba kau saksikan aku membukanya, dengan mudah diatakan sini tarik sana sehingga kotak itu terbuka tanpa menimbulkan reaksi apa-apa. Bagaimana kau juga bisa membuka kotak rahasia ini tanya insan heran. Di dalam kotak ini semula ada disimpan beberapa lembar kertas tulisan tangan Tio Tan Hang yang memuat ajaran ilmu pedang karyanya, ayahmu serahkan kotak ini kepadaku, sayang aku punya metu, tidak bisa membedakan manusia baik dan jahat. Akhirnya kotak ini direbut oleh keparat Silyong itu, lalu dia bercerita panjang lebar tentang pengalamannya itu. Bertambah rasa kepercayaan insan kepadanya, pikirnya, kalau bukan ayah yang mengajarkan Kero membuka kotak ini, bagaimana dia mampu membuka kotak ini? Tan Tio Xing berkata lebih lanjut, waktu itu setelah berhasil merebut kotak ini, salah satu jari bocah Silyong itu tergores luka cukup parah. Tapi dia toh memperoleh beberapa lembar kiamboh itu, cukup setimpal juga luka yang dideritanya itu. Menurut ceritamu ini, Kero bagaimana pula ayah sampai dicelakai? Coba kau ceritakan padaku, setelah persoalan menjadi jelas, tak tertahan insan menangis sesenggupkan, katanya terisak, ternyata kaulah tuan penolong ayahku, meski ayah sudah mengalami nasibnya yang jelek, aku tetap akan berterima kasih kepadamu. Bahwa kau sudi mempercayai aku, itu sudah cukup. Nah inilah golok dan buku pelajaran ilmu golok ayahmu yang titip padaku untuk diserahkan kembali padamu. Mengingat kematian kakek Tan Chok Sing lantaran menolong ayahnya, hati insan ikut menyesal dan haru, sesaat lamanya dia menjublek menerima barang-barang peninggalan ayahnya, tak tahu apa yang harus diakatakan kepada Tan Chok Sing. Dan pedang mustika ini pun harus kuserahkan kepadamu, kata Tan Chok Sing. Insan melongot, katanya, pedang mustika ini kan bukan milik ayah. Memang bukan milik ayahmu, tapi boleh dianggap sebagai barang keluargamu. Insan melengak pula, tanyanya, bagaimana bisa begitu bukankah kau punya seorang bibi yang menjadi istri Tio? Tan Hang Tio Tai Hiap? Ya, kenapa tapi akhirnya Insan mengerti, oh, jadi pedang mustika ini adalah senjata yang dipakai bibi semasa hidupnya itu? Betul, waktu aku memberi kabar ke Chok Lin kepada Tio Tai Hiap, berkat kemurahan hatinya beliau sudi mengangkat aku sebagai murid. Menjelang ajalnya, dia suruh aku menyerahkan CCNG Bing Kiam ini kepadamu. Menurut apa yang ku tahu, Tio Tai Hiap masih punya sebilah Pek Hang Pockiam, pedang mustika itu. Mimik Tan Chok Sing agak lucu, katanya malu-malu, pedang itu diwariskan aku oleh suhu. Insan belum pernah melihat kedua bilah pedang mustika ini. Tapi asal-usulnya sudah sering dia dengar dari cerita ayahnya, dia tahu bahwa kedua pedang ini merupakan sepasang pedang jantan dan betina, pedang yang membawa kisah rumit dan berliku-liku sehingga perjodohan Tio Tai Hiap dengan bibinya bisa terangkap. Karuan jengah muka Insan, katanya dalam hati, Tio Tai Hiap membagi pedang jantan dan betina ini kepadaku dan dia, mungkin, mungkin, kemana maksud dan tujuan Tio Tai Hiap sudah tentu sudah dimaklumi oleh Insan, namun dia tidak tahu apakah Tan Chok Sing tahu tujuan yang tersembunyi ini. Sudah tentu dia malu untuk tanya soal ini, namun demikian sanubarinya yang bersih dan tulus itu kini mulai ruwet dan risau. Hari sudah hampir petang, marilah kita melanjutkan perjalanan, demikian ajak Tan Chok Sing. Ya, kita harus cepat bertemu dengan Kim Tsu Chai Chu, kalau malam nanti ada rembulan, menempuh jalan di tengah malam juga tidak jadi kol. Cuma kudamu ini, apakah masih mampu jalan sampai di sini dia menjadi kikuk sendiri, katanya menambahkan, maaf ya hari itu aku merebut kudamu ini. Kuda putih ini sebetulnya juga bukan milikku. Aku sudah tahu. Kepunyaan Kang Lam Lihiyap Cheong Bin Siu bukan? Hari itu aku juga heran, kenapa kuda tunggangan Cheong Lihiyap berada di tanganmu, kuda ini juga mau tunduk padamu. Akulah yang merebutnya kembali dari tangan kawanan penjahat. Kudanya ini terjatuh ke tangan kawanan penjahat? Hari itu, aku kira, ku kira. Tan Cio Ksing tertawa, katanya, hari itu kau kira akulah yang merebut kuda ini dari tangan Cheong Lihiyap. Insan merasa kurang enak, katanya, maka aku lebih yakin lagi bahwa kau orang jahat. Tapi belakangan setelah kupikir-pikir aku jadi ragu-ragu sendiri, kenapa kuda ini cerdik pandai, kalau kau merebut dari Seng Majikan, dia pasti takkan mau kau tunggangi. Tapi dia juga tunduk pada perintahmu. Apakah kau juga bersahabat dengan Kang Lam Si Yang Hiap? Sahabat sih bukan. Tiga tahun yang lalu bersama Tuan Kiam Ting mereka pernah berkunjung ke rumahku, aku pernah mencobanya dulu. Ingatannya ternyata amat baik, dia masih mengenalku. Beberapa hari yang lalu mereka sudah tiba di daerah Sinai, ini, ku kira bisa bertemu di rumahmu. Si Ong Ya juga bilang mereka pasti ke Taitong dan pasti mampir ke rumahmu. Mungkin mereka memang pernah kemari tapi tiga hari yang lalu aku sudah meninggalkan rumah. Oh, ya tadi kau bilang Tuan Kiam Ting titip pesan padamu, ada urusan penting apa? Dia ingin mengundang Nona mengungsi ke Taitong saja, banyak terima kasih akan kebaikannya, kesulitan sudah. Kualami dan berhasilku hindarkan. Selanjutnya aku sudah berkeputusan untuk tinggal di markas Ciu Pepek, mungkin takkan ketaili lagi. Si Ong Ya amat merindukan kau, dia khawatir Kang Lam Siang Hiap tidak berhasil menemukan kau, maka dia juga titip pesan ini kepada aku. Keluarga Tuan memang sejak beberapa generasi aku jahubungan erat dengan keluarga In kami, Tuan Kiam Ting memang cukup baik tak pernah dia agulkan diri sebagai seorang pangeran, selamanya aku pandang dia sebagai engkauhku sendiri. Mendengar insan memuji Tuan Kiam Ting, hati Tan Ciuok Sing rada senang, tapi juga merasa kecut. Diam-diam dia mencertawakan diri sendiri, pikirnya, kedua keluarga mereka memang cocok dan serasi, adalah setimpal kalau Putri Intai Hiap mendapat jodoh seorang pangeran. Sepantasnya aku ikut senang bagi terangkapnya perjodohan ini. Sudah tentu insan tidak tahu perasaan rumitnya ini katanya, Tanto aku, kudamu jelas takkan bisa lari lagi, marilah cari tempat untuk istirahat. Memangnya hari sudah hampir gelap, biar dia menempuh perjalanan sejauh mungkin, baru nanti kita cari tempat untuk istirahat. Yang benar kuda ini kau rampas kembali dari tangan penjahat, adalah jamah kalau kau saling tukar tunggangan dengan aku. Ah, di antara kita kenapa harus saling membedakan, setelah tercetus ucapannya, mendadak dia merasakan kata-katanya kurang pantas, seketika merah mukanya. Insan sendiri juga tertolong mendengar kata-katanya ini, sudah tentu mukanya lebih jengah. Lekas Tan Chok Sing menambahkan, Kupikir tujuan kita akan sama-sama mau ke markas Kim Tsu Chai Chu, lalu apa bedanya siapa yang menunggang kuda putih ini? Dalam hati Insan membatin, dia pasti tahu tujuan gurunya suruh dia menyerahkan Cheng Bing Kiam ini kepadaku, kalau dibicarakan dia menanam budi terhadap payah, tapi aku baru saja mengenalnya, memangnya demi membalas budinya itu, aku lantas pasrah diriku kepada dia hatinya menjadi gundah dan rawan, tak tahu bagaimana harus mengambil sikap. Lama-kelamaan tindak tanduknya menghadap Pitan. Chok Sing jadi agak kikuk dan rikuh tidak sewajarnya tadi. Semakin lama kuda tunggangan rampasan Tan Chok Sing semakin lambat jalannya, padahal mentari sudah terbenam di kaki gunung. Kata Tan Chok Sing, di depan ada sebidang hutan marilah kita istirahat di sana. Sebesar ini belum pernah bergaul berduaan dengan laki-laki yang belum dikenalnya betul, apalagi harus bermalam di hutan belukar macam ini. Walau dia tahu, Tan Chok Sing adalah pemuda baik-baik, betapapun dia merasa malu dan rikuh. Setelah berpikir lalu dia berkata, baiklah, kita boleh tidur bergiliran, kau boleh istirahat dulu, aku yang jaga malam. Tak keruan rasa hati Tan Chok Sing mendengar ucapan ini, pikirnya, belum lagi tiba di hutan itu, kenapakah sudah bicara lebih dulu? Memangnya aku bakal menipumu. Hem, kau putri seorang pendekar besar, memangnya aku tidak setimpal bersama kau, biarlah setelah sampai di markas Kim Tsu Ce Chu dan bertemu dengan Tempto aku, setelah urusan. Ku bereskan, aku akan segera berpisah dengan dia, kembali ke KW Ilin seorang diri. Supaya orang jangan menyangka aku sebagai kodok-budok ini kepingin gegares daging bangau, sama-sama memikirkan persoalannya sendiri sehingga untuk sesaat lamanya mereka tidak banyak bicara lagi. Kalau Wensan seenaknya menjalankan kudanya pelan-pelan, Tan Chok Sing mengikutinya di belakang tanpa bersuara. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.